Wow, baca buku ternyata asik juga ya. Uh, apaan nih? Wah, remote control. Buat apaan? Mending cari tahu aja deh. Wow, kamu lihat nggak? Aku punya ide. Mantap, keren abis. Coba dong, bisa gede nggak? Oke, diku pencet. Wow, jadi raksasa. Atapnya sampai jebol. Oke, selanjutnya. Ayo dong, yang gede. Bikin dakdik, duk. Waduh. Yes. Asal dia seneng aja. Oh iya, sorry. Aneh deh, mau buka bareng? Wow. Wow, gede amat. Bindi, lihat nih. Nyembelin deh, ah. Lumayan juga lah. Minum, ah. Buk, 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 buk. Ah, segar. Kamu gimana? Crucil. Udah abis aja. Nggak seru banget. Oh, pegangin dong. Aku perlu pot ini. Harus ngecek saku nih. Aha, akhirnya ketemu juga. Taruh di sini, terus masukin. Buat apaan? Oh iya, boleh juga tuh. Sip, siram juga tanahnya. Berhasil. Uh, ternyata bisa numbuh. Wow, mantul banget. Petik buahnya dong. Pohon permen kesukaanku. Hmm, baunya segar. Rasanya kayak stroberi. Ambil yang banyak. Aku suka berkebun. Hari terbaik di dunia. Permennya banyak banget. Hmm, langsung aja. Menunjuk ke yang gede. Yes. Medium juga nggak apa-apa. Uh, wow. Olesan coklat. Wow. Beda jauh banget. Eh, nasibku kurang bujur. Punyamu kecil tuh. Pengen langsung kuhabisin. Hmm, mulai. Bentar. Hmm, nggak cocok. Bukan. Ini baru pas. Lengkap banget. Mantap. Pokoknya harus kuhabisin. Dia beruntung banget. Pakai tangan aja deh. Nggak ngubah rasanya kok. Hah? Kok bisa? Yuh, krim coklat. Masih nyisa? Habis semua. Padahal cuma sedikit. Hmm, Mindy. Boleh minta dikit. Hmm, oke. Wow, tangannya gede banget. Makasih. Kamu emang baik. Lezatnya. Lah, kok dihabisin? Resiko sendiri. Yang penting enak. Yang bener aja. Pengen langsung kumakan. Ayo buka yang ini sama-sama. Siap? Ayo. Lihat, emas batangan. Kita kaya. Mungkin. Salah satunya pasti palsu, kan? Atau tinggal digilat aja? Mungkin ini palsu. Oke, coba aku deketin ke wajahku. Eh, gimana ya? Sekalian digigit aja deh. Jawab. Ini mah nggak bisa dimakan. Oh, jadi artinya punyaku bisa dimakan. Oh, iya. Emas batangan ini enak banget. Digiku, aduh. Aku harus di mana, oh? Oh, haha. Ya maaf, temanku. Pasti sakit. Tapi kue-kue enak parah. Aku nggak bisa berhenti makan. Hei, tunggu bentar. Aku baru sadar kalau aku kaya. Oh, bener banget. Untung aku bawa remut kehidupan nyataku. Tinggal di-pause bentar. Yap, berhasil. Dan sekarang aku mau ngambil ini. Coba kita lihat. Semunyiin di mana ya? Di bawah bantal aja. Sekarang aku yang jadi kaya. Sekarang aku bisa kembali ke kueku juga. Bentar, pencet play dulu. Hei, emasku. Emas batanganku mana? Oh, kamu pengen punya aku? Enak lho. Enggak. Mana bisa aku makan kalau ompong? Oke, kalau begitu. Ah, ini hari terburuk yang pernah ada. Padahal aku mau beli gigi baru. Oke, tentuin dulu gilirannya. Wuh, aku lagi. Soda, favoritku. Suka banget. Hmm, perlu dibikin beda nih. Oh iya, ambil mangkok ini. Lalu tuang sodanya. Sekarang aku butuh lem. Beres, tinggal aduk sampai rata. Kamu ngapain sih? Bikin salpok aja. Udah jadi nih. Coba lihat deh. Keren kan? Goyang, goyang, goyang. Bisa melar. Seru. Keren banget. Jadi pengen. Uh, soda juga. Tapi... Enakan ini. Kue beneran. Saatnya balas dendam. Hei. Eh, aku lagi sibuk. Aku punya permen min sama soda. Lihat nih. Kamu serius. Eksekusi. Bahaya. Bakal muncret. Aku harus bilang apa ke keluargamu. Jangan. Hmm, kalengnya enak banget. Kok ada rasa alem? Tega banget sih. Nih, ku bagi setengah deh. Kue. Wow. Abisin ya. Stop. Aku dong. Oke. Oh, masa cuma segini? Gak apa-apa. Pakai celemek dulu. Mari makan. Harus dimakan dikit-dikit nih. Hmm, susu coklat. Apa serunya? Giliranku. Yes. Oh, wow. Lihat mangkokku nih. Hah? Emang bisa habis semua? Gimana nih? Eh, buka lebar-lebar, Wendy. Kayak gini. Iya. Lempar sini. Masukin. Giliranmu. Boom. Lagi. Pink siap meluncur. Hmm. Jangan kelamaan. Buruan. Hah? Udah habis semua? Ya udahlah. Boles aja kali. Kamu dulu, Gi. Oke. Dapet telur raksasa. Hah? Apaan nih? Ada isinya. Harus siapin semuanya. Pasti bakal berantakan nih. Hah! Wow. Ternyata isinya kayak gini. Bola coklat kecil. Hmm. Rasanya enak banget. Aku udah gak tahan. Wow. Tiga telur mini. Isinya apa ya? Hah? Seriusan? Gak ada isinya. Hmm. Enak. Gini aja. Saatnya ngelatih otot. Hai, Stacy. Kamu ngapain? Lihat nih. Gah! Hancur! Untung aku sering nge-gym. Iya deh. Bisa aku bikin lebih huah lho. Topit. Selagi kamu sibuk, aku ngurus ini aja. Masukin telur asli ke sini. Sampai semua ketutup coklat. Tinggal dituker deh. Jangan kasih tau. Mantap. Eh, berani gigit ini gak? Boleh. Langsung kucoba nih. Coklat apaan nih? Jangan cuma ngakak, Stacy. Bakal seru nih. Kita dapet apa ya? Yes, dapet gede. Buka. Oh, kentang coklat. Hah? Wow, aromanya semerbak. Yah, ketipu. Ini sih medium. Aku pengen komplek. Halo? Ada yang aneh. Nah, gitu dong. Wow. Wow, gede banget. Pengen langsung ku icip. Ngaku aja. Kamu iri kan? Aku juga punya kali. Hmm, mainin lightingnya. Sabi nih. Mantul abis. Saatnya pesta. Hmm, eh. Sarah, kamu gak apa-apa? Iya dong. Jangan lagi deh. Eh, Sarah. Kok malah dugam? Ah, ha. Oops. Oke, kita coba yuk. Wow, enak. Hmm, eh iya. Aku juga punya. Surganya coklat. Bisa makan sepuasnya. Oh, gini aja. Bentar ya. Santai aja. Jangan ganggu. Tahan. Kocak banget. Woy. Berserot daramu nih. Hmm, coklat. Bentar dong. Kita main dulu. Yang menang bisa buka duluan. Kok susah banget? Otaku gak nyampe. Nih, cobain deh. Dia masih sibuk. Kesempatan nih. Beres. Hah? Gak mungkin. Kok bisa sih? Buka punya aku, ah. Uh, spaghetti sama bakso. Untung aku punya garpu. Oh, eh, oke. Makasih. Saatnya melahap makanan lezat. Mie-nya dulu. Terus bakso. Aku suka makanan Itali. Favoritku banget. Lezat, lezat. Pengen ku habisin. Lanjut terus. Yah, kok udah habis aja? Masih kurang nih. Oh, perutku. Nih, lihat. Woy. Kamu bikin aku salvok lagi? Eh, aku dapet sepiring pasta kecil. Tapi, kamu dapet yang gede. Buat pasta masa pake ginian? Kegedean. Duh, masih kegedean. Ah, iya. Garpunya Barbie. Mantap. Saatnya makan spaghetti. Oh, wow. Biar kecil rasanya nikmat abis. Uh, kenyang nih. Kamu gimana? Ups, kancingku lepas. Hah? Au. Ups, gawat. Kancingku juga. Au. Kepala aku. Hah, emang enak. Kamu dulu. Gak-gak, kamu aja duluan. Oke, coba lihat apa isinya. Oh, sebotol Coca-Cola sama sedotan. Biar ku buka dulu tutupnya. Wow, keren. Jelas dong. Hei, aku jadi ada ide. Cukup ditekuk kayak gini. Yes, berhasil. Kacamata sedotan. Coba dulu buat minum, ah. Berhasil. Aku juga bisa ngeliat sodanya. Kerennya. Kubuka punya aku deh. Wow, apa ini? Kamu dapet apa tuh? Kayaknya sedotan raksasa. Coba aku sedot dulu. Hah, gak ada apa-apanya. Jangan liat aku. Aku gak ngerti. Hei, ada yang menyeret. Aku suka soda seger. Hah, kemana dia? Wah, aku belum pernah kesini. Uh, indahnya. Aku emang butuh liburan. Wah, tunggu dulu. Selfie. Uh, mewahnya. Pasti ini tempatnya orang kaya. Hei, udah sampai ujung nih. Gelas Coca-Cola raksasa. Ah, segarnya. Aku tahu mau ngapain. Masuk aja kesini. Nah, gini baru seru. Banyak banget Coca-Cola-nya. Satu, dua, tiga. Ya ampun. Seratus Pringles. Ini kayak mimpi jadi kenyataan. Asiknya bisa makan ini semua. Yah, aku cuma dapet satu. Coba aku dapet sebanyak itu. Yes, enak banget. Wah, cepet juga makanmu. Apa ini surga? Ah, kayaknya iya deh. Ya, akulah si Ratu Pringle. Ini pakaian tradisional bangsawan Pringle. Dan tentunya mahkota kerajaan Pringle. Terima kasih semua. Eh, dari mana Pringle itu? Aduh, makin banyak yang copot. Ah, gaun Pringle-ku. Hei, kamu gak apa-apa. Kamu halu ya? Ada apa? Apa aku Ratu Pringle? Tadi aku denger kamu ngelindur gitu. Seenggaknya itu lebih bagus ketimbang jadi bebek. Eh, oke. Ah, aku ada ide hebat. Dia sering banget kabur. Kemana aja sih sebenernya? Di luar cerah banget. Saatnya nyebarin roti ini. Makanlah bebek. Makanlah bebek. Habisin ya. Semua roti ini untuk kalian. Kwek, kwek, kwek. Oh, pangeran bebek. Kamu favoritku. Yuk kita buka bareng. Apa? Mana tantangannya? Hei, ada kiriman tantangan. Siapa mau donat? Wah, kayaknya enak banget nih. Yeay, donat. Jangan lupa ini. Oke, satu, dua, tiga, mulai. Tos donat dulu. Oke, aku mulai. Waduh, meleset. Ah, mungkin kali ini bisa. Yes, punya aku masuk. Wow, masuk lagi. Ayolah, kok aku gak bisa sih? Satu lagi nih. Asyik, dua sekaligus. Yes, 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 yes. Gimana menurut... Oh, astaga. Dia punya menara donat. Yeay, ternyata aku hebat soal ini. Sekarang hadiahnya. Saatnya makan donat. Bisa makan satu donat juga udah bagus. Tapi enak sih kalau punya menara donat. Wah, itu luar biasa. Kamu dapet hadiah. Oh, ternyata ada hadiahnya. Pertama. Permen skittles warna-warni. Aku bakal makan semua yang warna ungu. Rasanya kayak ledakan buah di mulutku. Kayaknya aku bisa makan semua ini. Oh ya? Aku juga punya makanan dong. Yah, aku gak ngira isinya bakal jagung utuh. Ini beda jauh dari permen. Uc, mana belum dimasak? Kenapa aku sial mulu sih? Eh, Joy. Ada yang terjadi di piringmu. Warnanya kayak menarik. Ini beneran. Aku punya ide. Saatnya bikin jagung ini makin oke. Ayo kocok-kocok. Kocok-kocok. Kocok-kocokkan warna tambahannya. Aromanya juga enak. Memanjakan mata dan lidahmu. Cobain deh. Wow, iya beneran enak. Boleh aku buka duluan? Ini keren abis. Berlapis-lapis warna-warni keren. Rasanya seenak penampilannya gak ya? Kamu tantang aku buat nyoba. Aku gak pernah nolak tantangan. Aku ambil nih. Aku mau coba sampai yang ungu. Harus bisa ngerasain semua warna. Wih, ini kayak pelangi di sendok. Pelangi di sendok yang bener-bener enak. Ih, ini beneran enak. Hmm, sedap bener. Terus buat aku? Apa ini keleran kecil? Kita pilih yang mana ya? Bingo! Kita pilih yang kuning aja. Yuk, cobain rasanya. Joey, kamu baik-baik aja. Waduh, gawat nih. Hampir lebih besar dari kepalamu. Keren abis. Gak juga. Ada yang punya tisu di sini? Soalnya aku mau lagi. Kali ini, pink. Yap, aku lebih suka yang ini. Eh, Joey. Mendingan dipecahin aja deh. Sebelum terlalu besar. Eh, apa aku ada dalam bahaya? Siap. Akulah si ahli menu permen karet. Kira-kira bakalan segede apa ya balonnya? Oke, harus konsentrasi nih. Uh, rahanku mulai pegang. Aduh, gawat. Semakin tambah besar, itu bakal meledak. Atau enggak? Aku mau jajel ini dulu, ah. Eh, kamu mau ke mana? Wow, kayak lagi di dalam game nih. Wow, anginnya makin kenceng. Gak percaya aku bisa kayak gini. Wuhu. Aku kayak koboy dunia pelangi. Ayo lebih cepat. Yak, aku semangat banget nih. Hei, tangkap yang bagus, Joey. Asik, energiku semakin banyak. Wow, ini gila banget. Apa itu? Gula-gula manis datang mendekat? Aku enggak mau pergi dari sini. Awas, jangan sampai kena. Hah, aku lapar lagi. Enak banget ada kue pas lagi lapar. Tidak! Hah? Apa nih yang lembek begini? Joey? Joey, kamu kok kotor gitu? Aku belum siap ngomonginnya. Pokoknya aku gak mau ngunya permen karet lagi. giliranmu, Joey. Sedotannya diisi apa ya? Apa aku kudumakan ini? Iyuh, mungkin kalau ditiup. Ups. Wah, bagus banget. Aku coba cara lain ya. Sedotan itu mestinya disedotkan. Berhasil. Mantap. Giliranku. Mie pelanggit. Wih, cantik. Tapi apa harus pakai sumpit? Aku gak pernah belajar cara pakainya. Hmm, gak beres deh. Mungkin sudutnya yang salah. Aku bisa pakai dua tangan kan? Duh, ribet banget sih. Tinggal dirajut dikit lagi. Dan jadi. Senang sama proyek DIY yang hasilnya bagus. Dan pas banget nih. Ngomongin aksesori. Tara. Kamu suka? Kamu bikin apa sekarang? Penghangat lengan dong. Mantul. Dan gak ketinggalan yang terakhir. Wow. Lepas mina biru yang cantik. Lanjut terus, Hana. Keren kan? Warna-warni. Cip-cup kembang kuncup. Ada segundung stroberi. Dan semuanya untukku. Wow. Makan yang paling atas duluan. Hmm. Oh, juicy banget. Sementara itu. Telur. Udah dimasak belum ya? Dan Liam dapet segunung stroberi. Enak banget. Yah, kayaknya bisa kuakalin. Buat celah kecil di cangkang telur. Lalu tuang satu kuning telur ke tiap kotak. Aku mau tuang selusin. Terus masukin ke freezer. Wow. Ayo keluar. Hasilnya sempurna. Oh, Liam. Lihat. Oh, ya ampun. Jangan muntah. Mau nanas dingin? Ayo tukeran. Dengan senang hati. Aku beruntung. Kelihatannya juicy banget. Ini bukan nanas biasa. Kamu kenapa ketawa, Emma? Ih, curang. Tuker lagi. Kamu yakin mau curang? Turunin wajannya. Tenang. Aku cuma mau bikin sarapan. Lagian ini telur, kan? Udah hampir matang. Cantik, kan? Kayak yang ada di restoran. Sedikit garam. Dan udah siap dimakan. Selamat makan. Ya, prankku gagal total. Ronde selanjutnya. Kita suit yuk. Gunting. Kamu menang? Yes, seneng deh. Yah, kok dapet ini? Gimana? Masih lapar, kan? Gigit yang banyak. Coba aja deh. Aku butuh persiapan dulu. Es batunya juga. Dah. Kayak... Ternyata enak juga. Aku suka kok. Pedas banget. Bodo ah. Kecil. Bisa lah. Oh, cuma kecil gini. Unyu. Untung dapet ini. Waduh. Penis, 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 penis. Oh, eh, nih minum. Makasih. Gak usah buru-buru. Yuh, pas banget. Makasih. Mari mulai tantangannya. Ini iPhone terbaru, ya? Punyaku sih, pasti. Gimana nih? Tidak. Gimana nih? Nah, coba di tes. Nah, coba di tes. Duh, kasian banget HP itu. Wah, tetap gak ngefek. Tapi aku pengennya kue. Aku gak butuh ponsel lagi. Jadi gitu cara mencahin layarnya. Ternyata gak begitu kuat, ya. Aku tahu yang bisa bikin kita senang. Beberapa potong kue. Lebih dari yang dibutuhkan, pasti masih bisa diperbanyak lagi. Lihat kan, jadi makin banyak. Apa rasanya sekeren tampilannya? Ayo kita buktiin aja. Aku udah ngiler nih. Apa yang terjadi? Kayaknya kamu bunyi deh. Oh, maaf. Biar ku coba satu. Wah, lihat. Ini kamera. Rasanya kayak kue biasa. Duh, flashnya silau banget. Sorry. Aku gak tahu flashnya nyala. Serius? Kita mau buktiin tisu toilet nih. Oke lah, kalau begitu. Semoga ini rasa vanila. Eh, ini tisu beneran. Kira-kira ini rasa apa ya? Aku harus nutup mulut, Claire nih. Kamu gak bakal bisa makan kue. Nih, kamu curang. Tanganku gak bisa bergerak. Aku dijadikinmu, Nick. Nih, di dalam sini gelap. Ini gak lucu tau. Akhirnya saatnya tiba. Wah, mau kemana kamu? Kuenya di bawah semua. Aku harus gerak cepat nih. Makan di sini gak masalah, kan? Itu kueku. Aku mau potongan besar. Kupotong setengah aja. Hmm, irisan sempurna. Ada coklatnya lagi. Gigitan pertama emang paling enak. Hmm, sepadan banget sama kerepotannya. Pasti lebih enak pakai susu. Uh, oke. Nih, buat kamu, Claire. Dia nyerah. Tapi kok kuenya kayak kering? Ih, ini sih tisu beneran. Gak layak dimakan ini. Oh, ini lucu sih. Coba yang mana kuenya? Nah, ini keren. Kayaknya enak. Uh, ternyata enggak. Apa ukurannya pas buat aku ya? Kamu gak apa-apa, Nick. Pas banget. Aku emang pengen sepatu catch merah. Taraaa! Keren banget, kan? Iya-iya, keren. Tapi aku mau fokus sama piringku. Saatnya makan. Padat juga ya. Nih, apa lagi isinya ya? Siapa sangka kuenya bisa sebanyak itu? Kayak gak ada habisnya. Hmm, kue sepatu enak banget. Kaki rasanya kayak gini ya. Nah, udah semua. Aku mau cobain sepatunya. Gimana-gimana, gimana? Bagus. Mau lihat, Nick? Super imut, kan? Uh, kayaknya agak aneh. Kamu gak paham fashion, sih. Duh, aku lapar, nih. Enak kali ya kalau dimakan. Tadi kan kamu pakai di kaki. Ah, peduli amat. Paling enggak semua dapat kue. Eh, enak banget kan? Masih lapar? Kali ini aku duluan, ya. Tadaa! Wah, gak pernah lihat nih yang kayak gini. Cantik banget. Eh, denger gak? Kedengerannya enak. Aku gak bisa ngebuka, nih. Buatku apa, ya? Uh, semoga ini dingin. Minum, ah. Coba, ya. Uh, coklat banget. Gimana kalau kita bikin eksperimen kecil? Pertama-tama, tuang minumannya ke sini. Ini pasti cukup untuk satu gelas. Bagus. Sekarang taburan pinknya. Giliranmu, Britney. Biar aku yang naburin. Lihat nih. Aku punya dua. Nih. Siap? Ayo kita minum. Lezat. Hmm. Hei, jangan serakah dong. Harus sedot lebih cepat. Siapa yang bakal duluan ngabisin? Hampir habis. Kamu berani lawan aku. Siapa takut? Ha! Pertarungan dimulai dalam tiga. Dua. Satu. Mulai. Kita adu sedotan. Wow. Kena nih kakimu. Gak bisa. Ha! Hei, ada lumba-lumba tuh. Jorokin gak ya? Jelas lah. Wow. Itu sih terlalu gampang. Wow. Dan hitam menang ronde ini. Iya dong, aku menang. Aku ingin berterima kasih kepada banyak orang. Oh, baik banget sih. Tahu deh cara bikin cewek seneng. Gak ada hadiah yang lebih mantul dari wafer coklat besar. Claire, sadar woy. Maksudmu, ini gak nyata. Kamu nganggu aja sih? Oh. Oke, coba lihat kita dapet apa. Yes, donat. Serunya. Aku suka donat lezat di pagi hari. Kayaknya ini enak dan baru matang. Lihat taburannya. Halo, halo. Senang kita ketemu. Aku bawa ini untukmu. Hah? Menurutmu ini apa? Eh, dia pergi. Apa dia penyihir? Yah, biar ku buka dan ku taburin donatku. Lihat berkilau. Aku suka glitter. Wah! Wah, donatku jadi besar. Tunggu apa lagi? Gigit dulu, ah. Wah, bagus. Gigitan yang besar. Gimana rasanya? Gak bisa ngomong, masih makan. Donatku kasian nih kalau dibandingin. Aku mau donat besar juga. Akan selalu kurawat dan ku sayang. Ku jaga biar tetap hangat dan enak. Minimal sampai ku makan. Pasti rasanya juga lezat. Wow, hayalan yang indah. Donatku juga kutambah topping, ah. Pasti bakal jadi donat terbesar. Apa? Gak adil banget. Astaga, kocak banget. Jadi mungil gitu. Kamu pikir ini lucu, ha? Rasain nih. Hei, lihat nih. Malah makin besar. Itu balasan untukmu. Eh, mending jangan kamu gigit deh. Ah, ku makan ajalah. Ampun, aku kangen donatku. Siap. Uh, asik. Punyaku rasa cola. Yuk cobain. Oh yeah, kita kocok. Mayan pegel ya. Nah, punyaku gimana? Berhasil loh. Sedingin es. Punyaku juga. Mendingan cepet dimakan biar gak meleleh. Hai kamu, lezat dan dingin. Kalau punyaku gimana ya? Mat makan. Wah, aneh banget. Ya ampun, ini enak banget. Lezat. Aku jadi ngerasa kuat. Badanku kayak enteng banget. Hah? Serius nih? Ini luar biasa. Aku bisa gerakin apa lagi? Hmm, ini enak banget. Lihat tuh Claire. Biar makin seru. Wow, hati-hati dong. Kali ini benda yang berat. Britney, jangan. Hah? Claire? Tau ah. Seru banget nih. Apa? Aku masih hidup. T-Rex? Ah! Aku bisa terbiasa sama ini. Mereka ini semacam teman kecilku. Esku? Udah mencair deh. Apa kekuatanku jadi hilang? Oh, ngeselin ah. Oh. Wah, lihat punyaku. Bisa muter. Hei, punyaku juga. Wow. Wah, kayaknya teh boba nih. Aku suka teh boba. Enak dan segar. Entahlah. Aku selalu takut mau nyobain. Tunggu. Kok kamu pake sendok? Cukup. Bukan gitu ngebukanya. Gak apa-apa kok. Semua terkendali. Harusnya bukan gitu caranya. Oke. Aku siap pake sendok. Ini dia. Aku dapet boba-nya. Saatnya nyobain. Oh. Hmm. Hah. Menarik. Wah, aku suka. Aneh. Pake aja sedotan kayak orang lain. Maksudmu? Wah, bisa langsung ditusuk gitu. Nah, sedotannya juga cukup besar buat boba. Eh. Telepon dari Olivia. Bentar ya. Hai, Olivia. Nah, mumpung dia pergi, aku mau minum. Kepo nih, punya dia rasanya kayak apa ya? Ah, enaknya. Waduh, kok habis? Gawat, harus ngelakuin sesuatu nih. Oke, minumannya harus diganti sebelum dia balik. Coba cari. Harusnya ada di sekitar sini. Itu dia. Sapi. Untung aku tahu cara memerah susu. Oke, susunya udah dapet. Terus apa? Warnanya harus pink. Cari pewarna pink dulu. Bunga ini aja. Cantiknya. Harum banget. Oke, duduk aja di situ. Biar ku tumbuk. Aku butuh gunting juga. Mulai dari kelopaknya. Oke, segitu cukup. Sekarang tumbuk. Bagus. Udah siap dimasukin ke susu. Taburin aja ke dalamnya. Saatnya kocok-kocok biar semua nyampur. Kayaknya daunnya juga bisa dipake. Potong dikit lagi aja. Terus tumbuk lagi. Oke, gulung-gulung jadi bola. Bagus. Dan masukin ke minuman. Masukin ke minuman. Bukan teh boba namanya kalau tanpa boba. Kocok dikit lagi. Oke, keluarin sedotannya dulu. Untung aku ada corong. Dan tuang ke dalam cup. Beres. Tinggal balikin sedotannya. Fiuh, beres. Nyaris aja. Dia datang. Tetap tenang. Masih pake sendok. Terserah kamulah. Aku sih pake sedotan. Enak banget kan? Iya, pastinya. Bukanya barengan aja oke. Yes, kentang goreng raksasa. Uh, aku dapet apa ya? Yah, cuma segini. Masa sebiji doang. Rasanya bisa dibikin lebih mantep kok. Pake saus tomat aja kalau gitu. Kentang goreng sama saus emang klub deh. Tinggal makan. Rasanya pasti jauh lebih enak. Emang bener sih. Pake saus tomat biar lebih enak. Males banget. Kentangku udah abis aja. Lah satu doang. Minta saus tomatnya dikit ah. Oke, lumayan lah. Tapi kan masih lapar. Satu aja belum cukup. Punya Luna masih banyak. Mana mungkin abis. Aku tau deh perlu gimana. Kentangnya pasti deket sini. Wasik! Berhasil ngambil satu. Dia pun gak ngeh. Saatnya ngambil yang banyak. Kalau dimakan satu-satu jadi lebih nikmat. Loh, makananku mana nih? Thomas juga hilang. Bentar, bentar. Puas banget deh makan kentangnya. Ah, aduh. Aduh, gak kok. Aku cuma rebahan. Ah, kenyangan. Jadi gak bisa gerak. Nyebelin. Tentangku dilibas semua. Kamu kuat makan berapa banyak? Hei, jangan berisik. Terserah lah. Yuk, lihat isinya. Wow, luar biasa. Wow, bener kan apa kataku? Burger raksasa untuk selera makan raksasa. Seandainya aku punya burger seperti itu. Aku benar-benar lapar. Hah? Apa itu? Ada burger nempel di tali balonnya. Ini adalah hari keberuntunganku. Hmm, aku punya ide. Petusin balonnya, ah. Biar aku bisa ngambil burgernya. Wow, bunyinya kenceng amat. Tapi sepadanlah, aku bisa makan burger yang lezat. Uh, kelihatan enak. Tapi kecil banget. Aku gak peduli. Semuanya milikku. Hmm, terasa lezat. Oh, yeah. Apa lagi yang aku tunggu? Ayo makan. Uh, sausnya. Aku jadi ngiler nih. Hmm, mantap banget. Shh, aku lagi makan nih. Aku mau buka duluan. Ayo kita sulit dulu. Yippee, aku menang. Seru banget deh. Oh, wow. Permen. Favoritku. Coba dulu, ah. Hmm. Aku punya ide yang lebih oke. Bakal jadi lipstick yang bagus. Enggak, ah. Ini terlalu lezat. Luar biasa. Oke, sekarang giliranku. Apaan nih? Dimana permennya? Oh, bagi permennya dong. Please, please. Oke, aku ambil ya. Hmm, aku tahu harus ngapain. Ambil air. Semoga berhasil. Tumbuhlah permen kecil. Ayo tumbuh. Ayo, jangan malu-malu. Hei, pinjem botolnya dong. Hah? Eh, yaudah buatmu aja. Aku punya rencana istimewa. Pertama, aku butuh madu. Masukin ke dalam botol. Isi terus. Hmm, isi stopless kecil ini lebih banyak dari yang aku kira. Oke, udah cukup. Sekarang masukin permen. Hmm, sempurna. Tutup kembali botolnya. Kemudian masukkan ke dalam freezer. Gak butuh waktu lama kok. Pasti bakalan enak deh. Lihat aja nanti. Wow, lihat. Enak banget. Aku mau lagi ah. Remas botolnya di atas piring. Bakalan seru nih. Ini seperti sebuah karya seni. Ini dia. Nyom, nyom. Rasanya manis, kenyal, dan renyah. Semua yang kusuka ada di sini. Gimana menurutmu? Kamu emang beneran jenius. Wow, permenku jadi banyak. Tapi gimana cara makannya? Tunggu, aku tahu. Aku butuh madu ini. Tuang aja ke tanganku. Hihihi, dingin. Tuang yang banyak. Bakalan lengket banget nih. Oke, saatnya beraksi. Ambil segenggam permen. Lalu taburkan di tanganku. Lihat semua warna yang cantik ini. Hmm, bakalan seru nih. Lagi, lagi. Aku mau semua permennya. Sekarang cobain. Ah, ini lebih enak dari yang kubayangkan. Aku tidak pernah sebahagia ini. Ini beneran enak lho. Kamu harus nyobain. Aku suka permen tanpa bulu tangan. Yakin gak mau. Silahkan buka duluan. Enggak, kamu aja. Baik banget sih. Uh, tampak enak. Kuasong yang renyah dan garing. Dan ukurannya raksasa. Lihat deh. Aku gak sabar mau nyobain. Wow, meleleh di dalam mulut. Berasa seperti ada di Paris. Tapi ada yang kurang. Waktunya selai coklat. Bukankah ini luar biasa? Siapa juga yang butuh sendok? Langsung oles aja. Seperti lagi mijat rotinya. Hmm, lezat. Atau kayak orang di Perancis? Luh, delicious. Tunggu sebentar. Aku punya ide yang lebih oke nih. Telepon dulu ah. Halo, aku mau pesan dong. Uh, cepet banget. Terima kasih. Ah, kopi yang baru diseduh. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Celupkan kuasong ke dalamnya. Ini beneran sempurna. Mari cobain gimana rasanya. Jangan lupa buka punyamu. Iya, aku udah gak sabar nih. Mari kita lihat aku dapat apa. Ini mengecewakan. Aku lagi di prank ya. Wow, kocak banget. Semoga lain kali lebih beruntung. Tunggu, mungkin ini gak buruk-buruk amat. Aku perlu topi koki untuk ini. Mari mulai beraksi. Potong selembar adonan kayak gini. Usahain ukurannya tetap sama. Udah oke nih. Sekarang potong secara diagonal. Gulung adonannya. Harus tetap rapi dan kencang. Jangan sampai lepas. Aku lagi bikin kuasong mini. Sekarang taruh di loyang ini. Panggang sampai berwarna coklat keemasan. Oh, sangat mengemaskan. Dan enak. Kuasong terbaik yang pernah kucoba. Tapi masih ada lagi. Taburkan buah beri di atasnya. Hmm, ini baru bener. Hei, Jared. Kamu harus lihat ini. Uh, kuasongnya cute banget. Aku tahu kamu pasti suka. Bagi dong. Sangat pas di mulut. Bakal seru nih. Kita dapet apa ya? Yes, dapet gede. Buka. Oh, kentang coklat. Hah? Wow, aromanya semerbak. Yah, ketipu. Ini sih medium. Aku pengen komplit. Halo? Ada yang aneh. Nah, gitu dong. Wow. Wow, gede banget. Pengen langsung ku icip. Ngaku aja. Kamu iri kan? Aku juga punya kali. Hmm, mainin lightingnya. Sabi nih. Mantul abis. Saatnya pesta. Hmm, eh, Sarah. Kamu gak apa-apa. Iya dong. Jangan lagi deh. Eh, Sarah. Kok malah dugam? Aha, ups. Oke, kita coba yuk. Wow, enak. Hmm, eh, iya. Aku juga punya. Surganya coklat. Bisa makan sepuasnya. Oh, gini aja. Bentar ya. Santai aja. Jangan ganggu. Tahan. Kocak banget. Woy. Sedot daramu nih. Hmm, hmm, coklat. Siap. Jadi gugup nih. Hah? Maksudnya apa? Bikin bingung. Tapi aku lapar. Oh, makanannya mana? Wah, keren juga tuh. Hah, kecil. Aku dong gede. Gak usah pamer. Ya udah. Aku coba aja nih. Banyak banget. Wow. Hih, nyebelin banget. Terpaksa kumakan juga. Ah, Sarah. Jangan nangis. Gini deh. Tunggu ya. Bentar aja kok. Kok orang baik selalu ngenes sih? Taruh sini. Biar dilihat banyak orang. Dibeli, dibeli. Permen karet. Silahkan beli, kakak. Murah aja kok. Hey, Cheryl. Sini dong. Huh, kirain bakal laris. Perlu banting harga nih. Pasti udah pas. Wow, murah banget. Beli dulu. Semuanya kebagian. Laris manis. Bosen nih. Hai, permen karetnya aku borong ya. Oke, gak masalah. Nah, segini cukup. Iya, cukup banget. Ambil aja. Wow. Dadah. Nih, buat kamu. Wow. Kamu suka kan? Makasih banyak. Duh, pelan aja. Icip yang mana dulu ya? Hmm. Oke, selanjutnya. Ayo dong, yang gede. Bikin dakdik, Duke. Waduh. Yes. Asal dia seneng aja. Oh iya, sorry. Aneh deh. Mau buka bareng? Wow. Wow. Gede amat. Bindi. Bindi, liat nih. Nyembelin deh. Lumayan juga lah. Minum ah. Segar. Kamu gimana? Rucil. Rucil. Udah abis aja. Gak seru banget. Oh, pegangin dong. Aku perlu pot ini. Harus ngecek saku nih. Aha, akhirnya ketemu juga. Taruh di sini. Terus masukin. Buat apaan? Oh iya. Boleh juga tuh. Sip. Siram juga tanahnya. Berhasil. Uh, ternyata bisa numbuh. Wow. Mantul banget. Petik buahnya dong. Pohon permen kesukaanku. Hmm, baunya segar. Rasanya kayak stroberi. Ambil yang banyak. Aku suka berkebun. Hari terbaik di dunia. Permennya banyak banget. Hmm, langsung aja. Nunjuk ke yang gede. Yes. Medium juga gak apa-apa. Uh, wow. Olesan coklat. Wow. Beda jauh banget. Eh, nasibku kurang mujur. Punyamu kecil tuh. Pengen langsung kuhabisin. Hmm, mulai. Bentar. Hmm, gak cocok. Bukan. Ini baru pas. Lengket banget. Mantap. Pokoknya harus kuhabisin. Dia beruntung banget. Pakai tangan. Pakai tangan aja deh. Gak ngubah rasanya kok. Hah? Kok bisa? Yuh, krim coklat. Masih nyisa? Habis semua. Padahal cuma sedikit. Mindi. Hmm, mindi. Mindi, boleh minta dikit. Hmm, oke. Wow. Tangannya gede banget. Makasih. Kamu emang baik. Lezatnya. Lah, kok dihabisin? Resiko sendiri. Yang penting enak. Yang bener aja. Pengen langsung kumakan. Yang porsi besar, plis. Aduh. Yes, asik. Woo. Telurnya gede. Yah, punya aku cuma segini. Rasanya kayak apa ya? Hmm, gimana kalau diterawang aja? Yah, gak ngaruh. Tok-tok. Ada isinya. Mending kubuka aja deh. Taruh di sini. Dan ambil alatnya. Harus aman. Wah, unyu juga. Aku siap. Saatnya pecahin telur. Berhasil. Buka kulitnya. Sulit juga nih. Yes, berhasil. Icip dulu ah. Hmm, lezat. Dasar tukang pamer. Mending makan telurku aja. Wadah telurnya, kak. Alat makannya. Bona keci. Cakep. Boleh mainkan lagunya, kak. Oke kalau gitu. Potongannya banyak banget. Harus hati-hati. Hmm. Au. Apaan nih? Pinggir dong. Uh, jinjir emas. Cantik banget. Wow. Aku juga pengen. Ada isinya nih. Oh, telur emas. Wow. Wow. Mantul banget. Uh, sebuah kotak misterius. Penasaran apa isinya? Oh, lihat. Oh, hei. Kamu cute banget sih. Bentar ya. Uh, kamu bisa terbang. Keren. Apa kabar? Hmm, sayapku lelah. Ah, kirain kamu mau nunjukin atraksi. Hei, coba berputar dong. Stop. Ayo, lakukan sesuatu. Please, please. Berhenti mengguncang kotaknya. Eh, kamu marah ya? Cukup. Rasa ini. Uh, aku jadi gede. Apa yang terjadi? Aduh, kepalaku. Oke, satu lagi nih. Aku mengecil. Uh, beneran kecil. Aku belum selesai. Wow, luar biasa. Hai, Julie. Udah siap belum? Aku duluan ya. Eh, gini doang. Donatnya kecil banget. Mengecewakan. Hah, beneran kecil. Lucu banget. Yaudahlah, setidaknya bisa dimakan. Bisa langsung masuk ke mulut semua nih. Lihat. Hmm, enak. Aku suka deh. Giliranmu. Mari kita lihat. Ternyata donat juga. Gak adil. Aku mau yang lebih gede dari ini. Kamu ngomong apa sih? Itu kan... Astaga. Leo? Aku sedih banget. Jangan nangis. Gak apa-apa kok. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan. Tunggu dulu. Aku tahu. Kita bisa pakai pompa ini. Hei, lihat deh. Kamu butuh ini. Idemu boleh juga. Ayo mulai. Ide yang bagus. Maksudku dicoba aja lah. Hubungkan pompanya. Sekarang mulai dipompa. Pompah, pompa, pompa. Terima kasih atas motivasinya. Ini kayak lagi olahraga. Aku mulai capek nih. Ayo. Aku gak akan nyerah. Aku butuh istirahat. Ngantuk banget. Donat. Hei, bangun. Wuhu. Kamu pasti bisa, Leo. Leo, Leo. Pasti kamu bisa. Ya, iya dong. Bentar. Rawr, rawr, rawr. Oh, iya. Jadi semangat nih. Oke. Go, go. Aku jadi beneran semangat. Donat raksasa itu milikku. Lihat donatnya. Luar biasa. Kamu pasti bisa. Pasti. Pasti. Aku adalah raja donat. Wuhu. Leo. Tidak ada yang bisa membentikanku. Leo, berhenti. Donatnya bakal, bakal, bakalan meledak. Awas. Apa? Apa yang terjadi? Berlebihan ya? Kayaknya sih gitu. Aku duluan ya. Tunggu deh. Aku lagi di prank ya. Haha. Hampir gak kelihatan tuh. Apa yang terjadi? Cuma roti persegi kecil. Aku gak suka diginiin. Kamu dapat apa? Mari kita cari tahu. Oh, wow. Sandwich super. Ini adalah hari keberuntunganku. Sesuai yang ku mau. Aku lagi lapar banget nih. Untung dapat sandwich ini. Tunggu. Kok bisa sih? Biar ku coba sekali lagi. Dan aku dapat. Hah? Roti yang sama. Hmm. Mungkin tapi ada yang salah. Dan masih sama. Kok jadi nyebelin ya? Wow. Tampak menggiurkan. Aku jadi kayak orang jatuh cinta. Wow. Baunya menggugah selera. Com. Eh? Ada yang salah nih. Duh. Gak bisa dimakan. Harus digimanain sih sandwichnya. Hei. Apaan tuh? Aku gak salah lihat kan? Tunggu dulu. Aku jadi dapat ide. Leo bukan satu-satunya yang punya sandwich. Perhatikan nih. Taruh sedikit daging di atas rotinya. Terus kasih keju. Hmm. Aku butuh saus. Saus tomat boleh juga. Satu sendok kecil aja. Beneran kecil sendoknya. Udah nih. Kemudian letakkan potongan roti yang lain di atasnya. Lihat. Sandwich kecil yang imut. Cobain ah. Hmm. Enak juga. Ada keju dan daging favoritku. Jadi pengen lagi? Oh iya. Udah abis. Tapi masih lapar. Aku butuh bantuan nih. Hmm. Enggak. Enggak ada waktu untuk ini. Apaan nih? Gunting. Enggak. Enggak guna. Wow. Nah ini baru bener. Iya. Potong jadi dua. Hmm. Kayaknya enggak deh. Padahal kan bisa bagi aku. Uh. Kaca pembesar. Tunggu. Mungkin bisa dipakai. Iya. Kayaknya sih bisa. Kok aku gak paham ya? Buat apaan sih? Ini akan membuat mulutku jadi lebih besar. Hmm. Gak bisa. Seriusan deh. Kirain bakal berhasil. Serahkan padaku. Wah. Gampang kan? Wow. Kok gak kepikiran sih? Kamu jenius banget. Ayo makan. Eh. Masih kegedean. Uh. Lihat itu. Tunggu. Ah. Kecewa deh. Wow. Mie-nya banyak banget. Ini maksudnya apa sih? Maksudku ayolah. Satu doang. Seriusan. Wow. Lihat. Aku beneran iri deh. Kelihatan enak. Aku jadi kepingin. Yaudahlah. Terima aja. Penderitaan ini gak akan lama kok. Ini tuh sumpit. Sumpitnya kecil amat. Dapat. Semoga rasanya enak. Hmm. Lumayan lah. Gimana cara ngabisinnya? Banyak amat. Serbu. Hah? Susah banget. Udah habis. Aku masih lapar. Pasti ada sesuatu yang lain untuk dimakan. Mungkin Sky mau ngasih mie-nya. Kok gini sih? Aku butuh sumpit yang lebih besar. Kayak gini. Wah seru. Aku mau makan mie. Ayo. Hei. Kok kayak lagi ngerajut ya? Aku adalah mesin pemakan mie. Santai aja Sky. Oh oh. Parah nih. Bantuin dong. Dengan senang hati. Aku udah ngarep dari tadi. Hmm. Mie yang enak. Betapa aku merindukanmu. Eh. Miles. Bentar deh. Hei. Kan kamu yang minta. Tidak. Aku happy banget nih. Wow. Ruangannya berputar. Wah. Enak. Terima kasih Sky. Kamu baik banget. Hei. Kamu berhasil. Oh oh. Eh. Kamu baik-baik aja. Tolongin gak ya? Tapi mie-nya sayang kalau gak dihabisin. Ini bukan keputusan yang sulit. Hmm. Penasaran bakal dapat apa kali ini? Wow. Lihat wafel ini. Oh. Punyaku kecil amat. Gak adil. Dan Miles dapat menara wafel. Semoga lebih beruntung lain kali. Please deh. Kalau mau komplain ke siapa ya? Aku gak suka permainan ini. Oh iya. Harus banget melihat Miles makan wafelnya. Hei Sky. Kamu suka sulap gak? Aku akan bikin wafel ini menghilang. Kamu akan melihat sesuatu yang istimewa. Yuk mulai. Hmm. Agak sulit ya. Gak bisa dipotong. Kapan kelarnya nih? Wafelnya terbuat dari apa sih? Wow. Hati-hati. Tidak. Wafelku. Dapet. Aku gak akan biarin wafelnya jatuh. Aku akan menyelamatkanmu. Wow. Hampir aja. Belum selesai nih. Harus nangkap semuanya. Ini dia. Wow. Kamu lihat gak? Oh oh. Wow. Pasti sakit deh. Aduh. Kepalaku. Jangan ngomong apa-apa dulu. Kenapa harus aku sih? Kamu baik-baik aja. Yang penting rambutku aman. Yang lain gak masalah. Oke wafel. Cukup. Mungkin aku harus nambahin coklat. Biar lebih lembut. Dan bikin rasanya enak. Langsung tuang. Wow. Menakjubkan. Jadi ngiler. Aku beneran jatuh cinta. Kamu lebay deh. Mulai makan ah. Hmm. Lezat. Aku gak bisa berhenti makan ini. Oh iya. Eh. Makannya gak bisa pelan-pelan tuh. Biarin aja. Kok mulai terasa aneh ya? Hmm. Ah. Enak banget. Nyesel deh ngeliat kamu makan wafel. Oke. Sekarang giliranku. Bakalan lama nih. Potong kecil wafelnya. Jujur deh. Gak sulit kan? Hmm. Enak. Empuk dan lezat. Kamu ngapain sih? Eh. Kenyang nih. Ayo sini. Hei. Sering-sering aja kayak gini. Makasih ya. Kayaknya kamu harus diet deh. Udah siap belum? Oh. Dapat yang kecil. Gak beres nih. Kami akhirnya dapat es krim. Dan aku cuma dapat segini. Lihat deh. Aku belum pernah lihat es krim sebanyak ini. Dan semua ini milikku. Gak sabar mau nyobain. Aku suka es krim. Ini favoritku. Udah lama pengen makan ini. Hmm. Sempurna. Awas. Bakal berantakan nih. Aku lagi di surga es krim. Pelan-pelan dong. Gak bisa bicara lagi makan. Ini enak banget. Tunggu. Apa yang terjadi? Eh. Ada yang gak beres. Waduh. Kacau nih. Gimana nih? Aku jadi es. Dingin. Muka ku mati rasa. Aku benci ini. Hei. Ini waktunya main salju. Uh. Seru juga. Aku gak bisa nahan diri. Semoga gak ada yang lihat. Aku butuh kehangatan. Hei. Sini ku bantuin. Hah. Itu pengering rambut ya? Arahin ke sini dong. Mari tingkatkan panasnya. Pas banget nih. Pengering rambutku berguna juga. Itulah mengapa rambutku selalu cetar membahana. Makasih. Sama-sama. Kamu pahlawanku. Oke. Aku mau makan es krimnya. Ah. Meleleh. Gak adil. Hei. Lucu juga sih. Wow. Punyaku juga meleleh. Ehem. Ulurkan tanganmu. Lihat gerakan ini. Ya ampun. Ini pasti hari keberuntunganku. Selai coklat. Oh. Cute banget sih. Kecil sih. Tapi aku suka kok. Hmm. Rasakan aroma coklatnya. Gak ada yang bisa ngalahin. Tapi aku perlu sendok khusus. Dan yang ini pasti pas nih. Kelihatannya enak. Semua orang kan suka coklat. Terutama aku. Tapi aku harus nge-gym setelah ini. Tapi sepadan lah. Hmm. Enak. Gimana ya rasanya? Wow. Beneran. Wow. Ah. Udah habis. Gak tersisa. Coklatnya dikit banget. Tunggu. Aku tahu. Aku butuh susu panas. Jadi ngerasa kayak raksasa. Tuang susu ke dalam toples. Jangan sampai tumpah. Isi sampai penuh. Lalu tutup deh. Dan sekarang campur. Kocok terus. Udah cukup. Aku jadi punya minuman coklat hangat yang lezat. Rasanya luar biasa. Hmm. Andai aku punya lebih banyak. Tunggu. Gak bisa dilepas. Terkadang lebih baik langsung makan semua. Tolong aku. Tolong. Nyangkut. Nih. Tolong. Siapa juga yang butuh sendok? Apa yang? Lihat mulutmu. Cuma ada satu solusinya. Pikiran kita sama kan? Hei cantik. Kamu emang jago ngerayu. Hmm. Coklat. Lihat dua orang malang ini. Mereka gak tahu apa yang bakal terjadi. Emma. Kamu pernah lihat burger sebanyak ini seumur hidup? Wow. Dan semuanya untukku. Mari kita mulai pesta ini. Kamu siap? Hmm. Oh. Wow. Dia beneran langsung makan. Hmm. Enak. Aku siap nambah. Tantangan ini keren banget. Liam udah habis berapa? Aku harus lebih cepat lagi. Gak ada waktu lagi. Hmm. Kunyah lebih cepat. Ayo. Emma masih ketinggalan kan? Dia makan cepat banget. Ehm. Hei. Halo. Waktunya kecepetan. Kasihan. Kasih ini ke dia. Oh. Koktel ajaib. Mungkin waktu akhirnya berpihak padaku. Hmm. Rasanya kayak air. Waktunya ngebersihin piring ini. Berhasil. Keren. Ya ampun. Wow. Dan Emma lah pemenangnya. Loh. Masa gitu? Kamu yakin menang? Hmm. Enak juga. Dia makan temennya. Ow. Halo. Ayo bawa makanannya cepat. Kripik. Wow. Aku belum pernah lihat yang segede ini. Keren banget. Dan aku yakin bisa makan semuanya. Yap. Pasti bisa. Ini dari berapa kentang? Hah? Gak bisa kugigit. Ah. Apa gunanya kalau gak bisa kumakan? Kecuali. Yap. Wow. Ternyata keras banget. Emma. Kamu ngapain nari? Oke. Kita main kasar aja. Gimana? Kok bisa gini sih? Aku tahu harus ngapain. Lihat dua balok ini. Pasti bakal kebelah kalau begini. Kumpulkan kekuatan dalam. Dan... Ciat. Aku berhasil. Oh iya. Silahkan foto. Silahkan gantung fotoku di dinding kamarmu. Aku punya solusi lebih baik. Seru juga. Apakah berhasil? Bingo. Mari mulai munyah. Bidik dan tembak. Hmm. Spektakuler. Kamu udah mulai makan. Hei. Kayaknya udah habis. Aku menang. Kamu kalah, Liam. Dia berhasil. Hmm. Enaknya. Tunggu bentar. Yap. Itu dia. Semoga kalian suka mie. Apalagi sebanyak ini. Kita harus makan pake sumpit. Asik. Untung aku udah sering pake sumpit. Hmm. Enak banget. Aku setuju. Sumpit cuma ngalangin doang. Oh iya. Ini jauh lebih baik. Hah? Coba ah. Aku harus lebih ngebut. Ikut. Tapi begini caraku. Indah kan? Udah habis semua, Emma. Tapi gimana caranya? Tara. Ini gaya rambut mie terbaruku. Aku pengen punya rambut begitu. Hei. Si Emma curang. Gak bakal kubiarin. Hah? Bentar. Aku bisa jelasin. Ah! Aku bakal tenggelam di dalam mie. Tolong hentikan. Wow. Berarti aku akhirnya menang. Horey. Aku seneng banget. Pernah lihat kombinasi kayak gini? Jangan nolak duluan sebelum nyoba. Bahkan. Hah. Gunting menang. Nyemil apa ya hari ini? Brokoli. Bukan favoritku. Beleh. Masuk deh. Untukku. Hei. Aku suka yang pedas-pedas. Selanjutnya. Oke. Menarik. Hei. Paling gak rasanya manis kan? Nyalain blendernya. Eh. Bentuknya aneh. Hijau itu buat pohon. Bukan lidah. Bentuknya pasti semantap rasanya. Uh. Kental. Tapi. Kayaknya lumayan. Enak. Gah. Baunya aja gak kayak makanan. Sekarang aku siap. Iuh. Ciji. Muka amu. Selamat minum. Hmm. 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 Ah. Gampang banget. Wow. Aku jadi mules. Biarin aku masuk. Ya ampun. Beeh. Aku masih bisa nyium bau gak enak. Jauh lebih baik. Apa kabar? Yuh. Ngapain pake masker? Aku menang. Wow. Gitu caranya menang. Wah. Oh. Malu-maluin. Haha. Kamu lihat kan? Hmm. Tunggu. Benar. Mari kita mulai. Donat di mana-mana. Dan semuanya bisa kita makan. Ayo. Hmm. Hmm. Manis banget. Wow. Enak. Aku suka tantangan ini. Aku gak bakal bosen makan ini. Ini kayak kereta gula yang gak ada ujungnya. Bagi dong. Kameramen juga bisa lapar. Hmm. Makasih. Aku gak tau bisa makan berapa lagi. Aku kenyang. Aku juga, kawan. Aku punya ide. Mari langsung bakar semua ini. Yuh. Siku kelutut. Ayo. Semangat. Hei. Idenya boleh juga. Guh. Tubuhku mulai nolak. Oh. Apa? Hei. Perutku udah ngecil lagi. Oke. Sampai mana tadi? Untung aku jago multitasking. Lihat dia. Wuhu. Aku menang lagi. Dan rasanya happy banget. Oke. Selanjutnya apa? Penasaran siapa yang dapat hadiah uang? Siapa? Siapa pemenangnya? Hah? Ini buat apa? Apa? Uang? Aku kaya. Bentar. Itu bukan uang. Selamat, Emma. Kamu punya nafsu makan paling besar. Apa kalian bisa makan sebanyak itu? Sampai ketemu lagi. Nih. Kamu juga layak dapet. Sampai ketemu lagi. Makasih. Seru banget ya. Kamu dulu, Gi. Kamu aja. Nggak ah. Oke. Dapet yang gede. Asik. Wow. Mantap. Lebih gede dari kepala aku. Langsung aku makan, ah. Hmm. Empuk dan lezat. Jadi mupeng nih. Oke. Giliranku. Yah. Nyebelin. Yang bener aja. Segini mana kenyang. Oh iya. Cincin unyu yang bisa dimakan. Salah gigit. Tolong. Aaaaaah. Perih banget. Aaaaaah. Hmm. Aku harus cari solusi. Oh iya. Untung aku selalu bawa perban. Jangan gerak. Biar nggak sakit. Sip. Pasti udah mendingan kan. Hah. Masa gini. Jangan sedih. Nih makan. Kamu dulu. Gimana kalau bareng aja. Dapet yang gede lagi. Yes. Aduh. 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 Ya ampun. Oh. Punyaku mana? Masa nggak ada? Wah. Lihat. Gede. Masuk perut semua. Sandwich paling nikmat. Punyamu gimana? Kecil banget. Masa sandwich gini. Cuma remahan. Lumayan sih. Tapi kurang. Gempa. Sorry. Sorry. Itu perutku. Itu beneran abis. Jangan lihat-lihat. Ini punyaku. Am-nyam-nyam. Katanya kita besti. Oh. Bagi dong. Enak. Suara apa tuh? Kan udah aku bilang. Punyaku. Sorry. Nggak sengaja. Oke deh. Itu kan sandwitchmu. Aku udah kenyang. Yang mana ya? Ini deh. Buka. Sedang. Kecil. Nggak asik ah. Wah, soda. Aku pengen minum. Beda banget kan? Hah? Apaan nih? Oke. Aku tau deh harus ngapain. Tuang sodanya ke gelas. Buat ngambil permennya. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dasar penakut. Eksekusi rencana B. Tuang sodanya ke sini. Yes. Berhasil. Permennya jadi double. Untung aku cerdas. Aku cerdas. Buat aku. Ini punya mukan. Eh, iya. Bener banget. Nyebelin. Ih, soda sama permenku tuh. Dasar maling. Buatmu kok. Buat aku. Makasih. Warnanya cantik. Pasti enak. Hmm. Ronde selanjutnya. Kita suit yuk. Gunting. Kamu menang. Yes, seneng deh. Yah, kok dapet ini? Gimana? Masih lapar kan? Gigit yang banyak. Coba aja deh. Aku butuh persiapan dulu. Es batunya juga. Dah. Kayak... Ternyata enak juga. Aku suka kok. Pedis banget. Bodo ah. Kecil. Bisa lah. Oh, cuma kecil gini. Unyu. Untung dapet ini. Waduh. Penis, penis, penis. Oh. Nih, minum. Makasih. Enggak usah buru-buru. Yuh, pas banget. Makasih. Oke, yang ini. Yang ini. Yes, besar. Dih, kecil lagi. Wow, nutellanya seember gede. Hah? Kita disuruh lomba. Siap-siap dulu. Kayaknya sendoknya kurang gede deh. Makan aja lah. Wow. Pasti gampang. Gak muat. Mungkin perlu ditekan. Gak masuk. Payah. Harus mikir keras nih. Pakai apa ya? Jariku. Bener. Lelehin coklatnya. Trik cerdas. Hampir beres. Hmm, sesendok coklat nikmat. Gini baru mantep. Hmm? Eee, udah abis. Hah? Aduh. Kok kalah? Hah, aku tahu deh. Ngeee. Ada-ada aja. Tapi kocak sih. Enak. Aduh jempol. Mulai. Oh wow. Popit. Banyak banget. Iya. Empat. Lima. Eh, ada yang kelewat ya. Satu. Dua. Eee, perlu dihitung lagi. Ribet deh. Pokoknya banyak. Taruh di tengah yuk. Satu. Dua. Terusin. Gimana kalau ditumpuk aja? Kamu masih ngitung. Sip. Sip. Satu. Sip. Dua. Hmm, gak tahu ah. Ada berapa sih? Tidak. Tidak. Pasti ada yang salah nih. Tidak. Tidak seru. Ih, yang bener aja. Masa cuma seupil? Biar ku lihat dulu deh. Beneran seupil. Tidak bener nih. Seneng ya jadi kamu. Hahaha, nikmati aja. Uh, gak boleh lupa nih. Tanpa saus, mana afdol. Cocolin. Wow. French fries termantul sejagat raya. Bikin ngiri aja. Untung gak cuma melongo. Hmm, eh. Minta ya. Dikit aja. Ambil aja. Oke, segini aja. Semoga bisa masuk perut. Pasti rasanya bakal nampol nih. Hmm. Meski beda ukuran, rasanya sama. Bentar. Cap, cip, cip. Oke, giliranmu. Wah, ini jagung beneran. Segede. Gaban. Gak dibikin popcorn aja. Aku dapet apa ya? Duh, ada ya. Jagung semini gini. Santuy. Gitu doang sih gak bikin mewek. Jagung ngelawak deh. Aku sih mending makan ini. Lumayan. Oh-oh. Emma, mulutku kerasa aneh. Wah. Mulutmu jadi mesin popcorn. Bisa gitu ya. Mau nyoba. Mending jagung miniku. Udah ada sendoknya. Semuanya tertata rapi. Mari kita coba. Wah, tajam juga nih. Rasanya pasti lezat. Eksekusi. Hmm. Manis abis. Iya deh, Wendy. Iya. Bunyahnya biasa aja kali. Eh, aku buka duluan ya. Hah? Sushinya kecil banget. Segini doang mana cukup. Aku kan belum makan. Beneran gak sih? Kecil. Emang. Sumpitnya aja mini. Gak muat sama jariku. Wah, potongannya pas banget. Hmm. Ikut seneng aja deh. Yah, udah abis aja. Masih lapar nih. Piringmu isi apa? Buka dong. Ini sih lebih gede dari kepala aku. Masih lapar. Perlu ku potong nih. Baunya bikin ngiler. Gimana makannya? Gimana makannya? Siap serbu. Eh, enggak. Pakai ini. Pakai ini. Seriusan. Pakai tangan aja deh. Sama mulut. Wow. Wendy. Eh, Wendy. Apa? Enggak. Ih, pelan aja kali. Wih, mungut remahnya ah. Oh, rasanya juara. Ambil aja. Isinya apa ya? Wow. Kamu gak ngintip kan? Buka. Oreo? Cuma sebiji. Buka dong. Kayaknya sih dapet yang enak. Tuh kan bener. Lah, aku dapet yang krucil. Bentar dong. Apa? Biar nelenya gak seret. Oh, ukurannya pas banget. Karena gak bisa kuceluk, tuangin aja. Nyam. Kamu gak apa-apa kan? Malah jadi ribet gini. Bisa dipakai nih. Bentar deh. Pakai ini dulu. Kamu suka bener deh. Nguras tenaga juga. Kalau setengah gini, Lebih gampang makannya. Krimnya mantep banget. Langsung santap. Hmm, rasa terlesat yang pernah ada. Setengahnya buat aku dong. Kan gak boleh pelit. Siap. Tuh. Wah. Gak. Tada. Kok samaan? Maksudnya? Aku juga gak ngerti. Tutup lagi aja. Tok-tok. Ada makanan gede? Hai. Dibilangin. Hai. Eh. Tadi ngapain coba-coba? Berani buka gak? Daktik duk nih. Yah, kok malah lebih parah. Kasian. Aku sih jauh lebih mendingan. Nerti kan? Semuanya masuk ke piringmu. Warnanya aja gonjreng gini. Makan aja. Masuk ke mulut. Masuk ke mulut. Terus, ngapain lagi nih? Lihat aku makan lah. Warna-warni kan? Jangan cuma meleng. Masuk mulut. Dasar tukang pamer. Kali aja dapet yang nyasar. Asik. Banyak yang nyecer. Akhirnya bisa makan enak. Mantul abis. Bener kan? Bener banget dong. Waktunya makan sehat. Hmm, pisangnya enak. Pas banget nih. Aneh deh. Kok pisangnya ngilang? Hah, baling pisang. Aku kan lapar. Oke, untung ada satu lagi. Keliatannya enak. Jangan coba-coba. Bagi dong. Minggir. Makan ini aja. Oh, kok salar? Nggak enak. Yah, maaf. Wah, bentar deh. Siapin garpu sama tang. Puter gigi garpu pakai tang. Hingga arahnya vertikal. Kayak gini. Aku bisa pakai garpu ini buat ngiris pisang. Biar kita bisa makan bareng. Ambil gih. Beneran. Makasih. Wow, Ellie suka banget sama pisang. Selanjutnya, permen manis yang nikmat. Wah, pasti bakal seru nih. Favoritku. Permen buah. Apa? Permen ini emang juara. Apalagi yang warna merah. Kok gitu? Keliatan enak, kan? Seru juga tuh. Oh, ayo dong. Tidak bisa dibuka. Penasaran sama rasanya. Ah, nenek. Coba deh siniin. Susah dibuka. Tenang aja. Wah, beraneka warna. Makasih, sayang. Terus gimana? Mungkin harus. Oh, ada solusinya kok. Kenapa angkanya kecil banget? Sinyalnya juga putus-putus. Ayo dong. Hmm, dapet. Halo? Ya, aku perlu bantuan. Oh, permen buah. Oke, nek. Langsung dimakan. Hmm. Wah, makasih udah ngebantu. Sama-sama. Udah waktunya ngehias makanan. Jadi makanan sehat deh. Mirip banget kayak salad. Uh, permen ini bikin nenek kalap. Nggak ah. Harus cari ide lain. Satu lagi. Yeay. Oh, iya. Aha. Kenapa baru kepikiran? Sushi di dalam permen. Pasti enak. Permenku makin unyu aja. Uh, baunya beneran nggak enak. Es krim. Snack favorit sejuta umat. Sesendok aja cukup. Wih, gini baru enak. Selanjutnya, lipat begini. Satuin pinggirannya. Tuh, cantik banget ya. Kelihatan mirip kayak ravioli. Ah. Hidanganku udah jadi. Eh, nenek. Waduh. Habis semua. Makan enak nih. Kok yang ini kosong? Kenapa, nek? Ya ampun. Eh, yaudahlah. Nggak apa-apa. Aku masih punya satu snek lezat ini. Pasti enak. Hmm. Beneran enak. Kamu menang, Jared. Wow. Dugaanku nggak meleset. Pengen pamer jogetan baru? Tunggu dulu. Dilarang bawa makanan. Kamu perlu discan. Wow. Ngeri amat. Oke, masuk aja. Hah? Stop. Apaan nih? Wow. Kasihin. Dibilangin nggak boleh. Jago sih. Tapi belum pro. Dia nggak bakal lihat aku di sini. Ahem. Ngapain tuh? Eh, sepatunya bagus. Tahu aturannya kan? Nyebelin banget. Pergi sana. Kamu kenapa? Petugasnya galak banget. Kita nggak bakal bisa masuk. Tenang aja. Ada es krim nih. Nggak ah. Tenggorokanku sakit. Ada solusinya kok. Pakai permen. Bentar deh. Aku bisa ngumpetin snekku pakai ini. Keluarin semua permennya. Lalu siapin soda dan gelas kecil. Tuang sodanya ke gelas. Tambahin sedikit pewarna makanan. Biar nggak kelihatan kayak soda. Tidak. Tambahin juga sesendok gelatin. Kalau udah, masukin ke pipet. Tuang campurannya ke bungkus permen. Isiin sampai penuh lalu diemin. Lapisi atasnya dengan aluminium foil lalu segel. Stop. Buka tasmu. Apa aja isinya? Hmm. Pelega tenggorokan. Oke. Kamu bisa masuk? Yes. Aku berhasil. Pengen langsung ngemil. Ini kan buat tenggorokan. Hmm. Lezat. Iya. Aku yang paling jago main game ini. Oh. Aduh. Aku kalah lagi. Sekarang aku harus mulai dari awal. Kali ini aku nggak bakal kalah. Ikat kepala, sarung tangan, dan headset. Aku pasti menang. Oke. Kita mulai. Iya. Aku yang terbaik. Aku menang. Rasain ini dan ini. Ini dia. Lap berikutnya. Uh. Dia jago juga. Yes. Aku berhasil sampai lap terakhir. Usah banget. Hore. Aku menang. Sudah tuduga. Aku emang yang terbaik. Hei. Tunggu bentar. Apa tulisannya? Aku kalah. T-tetapi. Uh. Uh. Waaah. Ya ampun. Jared. Ada apa? Kamu kenapa? Kamu terluka? Aku kalah main game. Tuh. Game ya? Oke. Gimana kalau main ini aja? Aku nggak suka squishy ice cream. Astaga. Aku harus gimana biar dia nggak nangis? Oh. Ada squishy ice cream. Hmm. Kayaknya aku punya ide. Sayang. Mama pinjem mainanmu dulu ya. Sebentar. Mama segera kembali. Aku punya busa bundar. Sekarang lipat kayak gini. Pasang di casingnya kayak gini. Aku butuh balon kempes dan bola squishy ini. Imut banget kan? Sekarang tinggal dipasang di casing juga. Selesai. Jared. Nih mama balikin HPmu. Dan mama punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Wow. Casing HPku ada apaannya nih? Keren banget. Makasih ma. Mama hebat. Oh. Lihat. Es hijaunya berjerawat. Aku mau mecahin jerawat itu. Wow. Makasih ma. Iu. Seharusnya nggak gitu sih. Selamat bersenang-senang sayang. Mama mau tidur lagi. Oh. Hari yang berat. Aku nggak sabar mau nyantai. Bentar. Apa-apaan? Apa yang berceceran di lantai ini? Tanah ya? Bukan. Ini biji. Biji semangka. Hmm. Mari kita lihat. Tunggu. Kenapa aku di sini? Sekarang aku ke tempat lain. Apa? Tunggu. Bijinya. Tentu aja. Sekarang arahnya ke sini. Kayaknya makin deket. Wow. Apa-apaan? Itu buah beneran. Aku suka banget semangka. Nyam-nyam. Oh. Oh. Hai pak. Papa mau semangka juga? Eh. Oke. Kayaknya kita harus bersih-bersih Lizzie. Jangan gerak. Papa mau bersihkan wajahmu. Berantakan banget. Astaga. Banyak banget air semangkanya. Harus diperas. Wow. Sampai terisi sebanyak itu di gelas. Aku gak percaya satu anak kecil aja bisa bikin berantakan gini. Hah? Ada kubus Rubik. Aku dapet ide. Coba aku lihat. Yap. Aku dapet inspirasi. Keluarin pemotong semangkanya. Ini dia. Aku suka alat kecil ini. Tinggal dorong alat ini ke semangka dan semuanya terpotong rapi. Sekarang tinggal ditaruh di piring. Potong lagi deh. Semangkanya gede juga. Sekarang aku butuh tusuk gigi. Alat yang jauh lebih sederhana. Kubu semangka udah ditusuk dan siap dimakan. Silahkan Lizzie. Yay. Semangka. Ini buah favorit. Manis dan juicy. Tanganku juga bersih. Yap. Papa senang kamu suka buahmu. Papa suka jus semangka segar. Kamu mau Lizzie? Tenang. Oke. Aku pasti bisa. Boleh juga. Minumnya, Kak. Taruh sini ya. Makasih. Hiuh. Berhasil. Lanjut. Aku tuangin ya. Ups. Gawat. Maaf banget ya, Kak. Hati-hati dong. Aku mau pergi aja. Jangan. Aku emang gak cocok kerja ginian. Aku gak atletis. Mending resign. Enggak. Bukan begitu caranya. Aku harus latihan. Pasti berhasil. Semangat. Jangan takut. Jangan terlalu kaku. Yang penting seimbang. Tenangin pikiran. Biar seimbang. Tubuhku stabil. Tetap semangat biar berhasil. Latihanku cukup. Praktekin ah. Semoga kali ini gak tumpah lagi. Sodanya, Kak. Kutuang ya. Taruh gelasnya di atas botol. Lalu balik. Angkat botolnya perlahan. Biar gak tumpah. Latihanku membuahkan hasil. Mantap. Wah. Kamu hebat. Mat minum ya. Hmm. Aduh. Aduh. Aku capek. Yah. Kita perlu nyobain yang ini sih. Oh. Udah ada bahannya. Wow. Semangatnya kelihatan seger. Ehh. Malah molor. Woy. Bangun. Ini kan bukan waktunya tidur. Lah. Masa aku ngerjain sendirian? Aku punya ide. Heh. Eh. Copot. Apaan sih? Kok kamu bisa hamil? Hih. Pengen banget dateng ke baby shower. Dih. Woles dong. Ini kan cuma prank. Aku gak hamil. Lihat nih. Cuma buah gede. Semangka. Wow. Bisa segede bayi ya. Aku jadi bisa ngide nih. Coba siniin deh. Ih. Kamu ngapain sih? Kita cuma punya itu. Tenang aja. Biar ku urusin. Pakai dulu pitanya. Hah. Biar ku potongin dulu. Ciat. Hah. Ya ampun. Jangan cepet-cepet dong. Hati-hati. Potong. Iris. Hah. Stop. Stop. Cukup. Ya ampun. Kamu belum nonton videonya kan? Oke. Itu semangkanya. Oh gitu. Kulitnya dikupas pake pisau. Oh. Kulitnya disisain di tengah tuh. Lalu dipotong dikit di bagian situ. Hah. Hasilnya kayak apa ya? Masih lanjut ngiris. Oh. Jadi gitu. Pasti bakal kelihatan cantik. Beneran. Lihat aja piringnya. Keren. Wow. Ternyata udah kamu bikin. Cantik. Iya dong. Makanya tadi aku minta kamu stop motong-motong. Hmm. Mari kita coba. Wah. Ini baru semangka enak. Manis dan segar. Eh, aku mau makan. Abisin ya sayang. Apaan nih? Jadi gak selera. Emang bisa dimakan? Mirip kayak campuran semen. Masa harus nahan lapar? Gimana sayang? Gimana sayang? Enak, nek. Ku icip dulu deh. Semoga rasanya gak separah baunya. Ih, enak banget. Mana bisa dimakan? Harus dibuang semua. Untung bisa dimainin. Melucur. Uh, sempurna. Wow. Gawat. Pasti sakit banget tuh. Nenek gak apa-apa. Jangan main-main terus. Abisin. Aduh. Harus gimana coba? Bikinin nenek makanan lezat ah. Mantul banget. Taruh kardus hati di atas panci. Tekan kayak gini dan tuang putih telurnya. Panasin sampai putihnya matang. Oke, udah siap. Untuk ngelepas kardusnya, iris area di pinggirannya. Jangan potong putih telurnya ya. Kalau udah, angkat perlahan dan masukin kuning telurnya. Kalau mau lebih rapi, pake suntikan aja. Isiin terus sampai penuh. Dan tunggu sampai matang. Hmm, baunya enak. Hai, nek. Ini buat nenek. Oh, sayang. Kok repot-repot? Makasih ya. Bentuknya imut banget. Eh, yang mana ya? Ini aja deh. Saatnya ngemil. Hmm, rasanya luar biasa. Lebay. Itu kan cuma coklat. Halo, anak-anak. Hai. Kamu makan coklat? Melanggar aturan. Seriusan. Kirain itu cuma gambar. Dilarang bawa snek. Emangnya kamu gak liat tanda ini? Cepet buang. Oke. Lainnya mana? Tapi pak, mubazir banget. Oke. Puas? Jangan macem-macem. Kosongin tasmu. Ah, nyebelin banget. Hmm, bapak belum yakin. Pasti ada yang diumpetin. Maksud bapak apa sih? Tuh kan bener. Hah? Kok bisa ketemu? Semua udah jadi sampah. Kasian. Kok kamu malah seneng? Kamu perlu ini. Hmm, melezat. Kamu ngapain sih? Ini permen. Gini rahasianya. Lepas penghapus dari pensilnya. Masukin sedotan lewat sini. Potong sedotannya dan sisain sedikit di ujung pensil. Lalu siapin lilin. Panasin permen jelly di atas lilin. Pakai sendok logam ya. Tunggu sampai permennya meleleh semua. Dan tuang cairan tadi ke sedotan. Pelan-pelan aja. Tunggu sampai permennya keras. Lalu lepas ujungnya. Wah, pinjem pensilmu dong. Makasih. Wow, enak. Kalian makan penghapus. Emangnya bisa. Eh, anak zaman now makin aneh aja. Jangan bangun dong, please. Jangan bangun. Kesempatan nih. Mumpung dia masih ngebok marah. Pakai ini-ini aja. Yes, gak gak sama sekali. Dia bakal suka, kan? Thomas. Ya, Naomi. Kamu ngapain? Keluar. Akal bulusmu gatot. Ini odol, kan? Frank ngeselin. Nantangin nih ceritanya. Oke, ku jabanin. Main-main sama odol ya. Biar ku tunjukin cara makanya. Saatnya beraksi. Siapa sih yang gak suka permen cacing? Tapi kalau buat gosok gigi, bakal enak pastinya. Langsung aja deh, campur semua. Buka tutup odolnya. Masukin permen cacing. Tekan sampai masuk semua. Pelan-pelan aja. Terus, pasang lagi tutupnya. Bakal ngubah rutinitas paginya nih. Permennya jangan sampai ketinggal. Thomas, ketemu di sini. Mat gosok gigi. Gigiku kok kuning gini? Ntar juga incelong lagi kok. Hmm, Thomas belum engeh tuh. Di odolnya ada cacing. Hah? Itu kan? Ah! Banyak virus di toilet. Main HP-nya stop dulu, ah. Nyantuy bentar enak kali ya. Hah? Telepon dari Kevin? Pilih mana nih? Pakai nanya. Jelas Kevin lah. Halo, gimana? Tunggu bentar ya. Permen favoritku tuh. Rejeki nopluk. Rasa stroberi pula. Asyik. Ah, punya aku tuh. Hmm, gak mau. Udah nihimut juga. Yah, jadi serba salah. Punya bola plastik gini. Buka tutupnya, masukin permen favoritmu. Terus, slam di bagian sini. Kalau udah, tempel stick gede. Bungkus pake kertas gonjreng. Oh, Lizzie. Masih mau lollipop gak? Segede gaban loh. Suaranya kayak marakas kan? Pas banget buat cejogetan. Nih, ambil. Jangan ngambek lagi dong. Kamu bener? Emang segede gaban? Buka, Gi. Oke, dia nyenyak banget. Taruh serangga bohongannya di sini aja. Sekarang, pake bulu ini buat bangunin dia. Aduh, anak unicorn. Berhenti kelitikin dong. Oh, dia udah mau bangun. Sembunyi. Hah, ada apa? Ah, ya ampun. Tolong. Jelek banget. Hah, kamu menjeritnya kenceng banget. Gak percaya kamu giniin aku. Hei, sini ambil roti lapisnya. Nih dia. Makasih, mantep banget. Wah, dimakan, digigit. Hah, apa itu? Hah, serangga! Eh, serangga! Lucu! Nikmatin sisa roti lapisnya ya. Tunggu sebentar. Aku tahu mesti gimana. Baiklah, aku punya mangkuk dan susu. Nah, selanjutnya, tambah sedikit gelatin. Jumlahnya pas. Sekarang pewarna makanan. Cuma sedikit warna merah seharusnya cukup kok. Campurin semuanya dan diamkan sedikit. Sekarang cetakan. Cetakan cake silikon ini mesti berhasil. Tapi, tambahin tarantula bohongan ini dulu. Masukin adonannya di atas laba-laba. Udah tersembunyi tuh. Masukin ke kulkas dulu. Nah, beres. Hei, aku bikin cemilan enak nih. Ayo cepet ambil. Tada! Wow, kelihatannya enak banget. Cicipin ya. Eh, apaan ini? Aduh-aduh-aduh, laba-laba. Ada laba-laba gede tuh. Hah, sekarang siapa yang menjerit liat serangga palsu? Kamu tuh. Hah, sepadan banget deh. Tada! Kaget nggak? Lihat nih. Apa? Es krim di dalam soda? Ngaduknya pake es krim ya? Kayaknya seru tuh. Pesan es krim sama soda ya. Bentar lagi nyampe. Nona? Wah, cepet banget. Siap nyobain triknya? Lumayan dingin nih. Jangan, perlu diaduk kesini. Celupin dulu. Seru banget deh. Es krimnya mulai larut. Kelihatan banget krimnya. Tinggal icip deh. Hmm, lumayan seger kok. Oh, aku punya ide. Pesan es krimnya ya. Wih, cepet banget. Aku mau nyoba lagi. Pake biji kopi? Rasanya pasti enak ya, kan? Nggak tau juga sih. Bon appetit. Hmm, agak pahit. Dahlah, nggak apa-apa. Makasih. Namanya juga nyoba. Eh, berhenti bentar dong. Mau duduk sini? Ngemil dulu biar semangat. Bener banget. Hmm, kamu belum cuci tangan ya? Kotor tuh. Ngapain aja sih? Asik. Nemu duit. Anjing pintar. Eh, masih baru nih. Udah, King Slong. Ih, nggak mau bayangin. Sarah, jangan. Eh, iya. Mau nggak lumer dikit? Ah, nggak boleh kejadian. Siniin deh. Hmm, mending gini aja. Taruh botolnya di sini. Dan coklatnya di sini. Biar coklatnya kepotong tanpa dipegang. Sini-nya juga. Mau lihat hasilnya? Oke, kita buka dulu. Taraaa! Kepotong semua. Jangan sampai kepegang ya. Yang ini buat kamu. Unik sih. Tapi oke juga. Rasanya tetap enak kok. Abisin ya. Barbar loh. Nggak mau jadi dancer aja. Masa sih? Waduh! Sodanya muncrat semua. Oh, jadi kotor deh. Tenang, biar ku bersihin. Hmm, aku tahu deh perlu ngapain. Hmm, pasti bakal seru nih. Punya semangka gede. Taruh kayak gini. Kalau udah, lubangin. Pasang kerannya di sini. Ke arah bawah. Masukin minumanmu deh. Bisa muat 2 liter kok. Sip, siap disajikan. Kalian haus kan? Cobain nih. Mau dong. Ngapain pake botol kan? Selain praktis, bentuknya juga keren. Cukup buat minum semua tamu. Cheers dulu. Aduh, aku capek. Yah, kita perlu nyobain yang ini sih. Oh, udah ada bahannya. Wow, semangkanya kelihatan seger. Ehh, malah molor. Woy, bangun. Ini kan bukan waktunya tidur. Lah, masa aku ngerjain sendirian? Aku punya ide. Eh, eh copot. Apaan sih? Kok kamu bisa hamil? Ih, pengen banget datang ke baby shower. Dih, woles dong. Ini kan cuma prank. Aku nggak hamil. Liat nih, cuma buah gede. Semangka. Wow, bisa segede bayi ya. Aku jadi bisa ngide nih. Coba siniin deh. Ih, kamu ngapain sih? Kita cuma punya itu. Tenang aja, biar ku urusin pake dulu pitanya. Hah, biar ku potongin dulu. Ciat! Hah, ya ampun. Jangan cepet-cepet dong. Hati-hati. Potong. Iris. Hah. Stop, stop. Cukup. Ya ampun, kamu belum nonton videonya kan? Oke, itu semangkanya. Oh gitu, kulitnya dikupas pake pisau. Oh, kulitnya disisain di tengah tuh. Lalu dipotong dikit di bagian situ. Hah, hasilnya kayak apa ya? Masih lanjut ngiris. Oh, jadi gitu. Pasti bakal kelihatan cantik. Beneran. Liat aja piringnya. Keren! Wow, ternyata udah kamu bikin. Cantik! Iya dong. Makanya tadi aku minta kamu stop motong-motong. Hmm, mari kita coba. Wah, ini baru semangka enak, manis dan segar. Wah, kalian bisa terbang, bebek kecil. Siapa berikutnya? Tempat sasaran. Oh, pop it! Alex, kamu di sini? Astaga, berantakan banget. Apa sih? Aku lagi sibuk. Ayo rapihin semua ini. Nenek, serius. Aku pergi aja. Tapi, semua ini. Kayaknya aku yang harus bersih-bersih, dia selalu begini. Aduh, unggungku. Aku nggak bisa membungkuk buat ngambil barang. Hmm, mungkin nggak perlu. Kayaknya aku punya ide. Waktunya buat belanja. Aku mau pesan barang. Pengiriman buat nenek. Oh, halo anak muda. Halo. Ini aku butuh. Pesan lagi ya. Mari kita lihat. Ini sempurna. Hmm, taruh di mana ya? Kayaknya di sini bagus. Taruh kotak plastik ini di bawah ring. Alex, sini deh. Aku salah apa lagi? Wow, nenek. Itu baju apa? Ayo, main basket. Ayo. Mana bolanya? Kita pakai ini. Gampang kan? Keren banget. Ayo, kepiting. Aku butuh kamu. Lihat nih. Aku jago. Aku jago. Lemparan bagus. Nenek, lihat. Lanjut terus. Kamu emang jago. Udah semua. Seru banget. Dan semua mainanmu tersimpan rapi. Sesuai rencana, nenek. Ah, nenek ngomong apa? Oh, nenek hampir lupa ini. Lihat nih. Wow. Keren, parah. Hebat banget. Aku juga mau. Tapi pakai apa ya? Aku tahu. Oh, Alex. Kakut. Oh, hai, Nek. Oh. Oke, kirim. Ah, habis balesin email, energi langsung drop. Ih, gede-gede. Harus ngupasin satu-satu nih. Eh, nggak buka dong. Ah, kukukku. Baru juga manikur. Ih, ngeselin. Tapi kan aku pengen icip gurihnya. Ah, nggak ah. Hmm. Pakai gigi, dong. Sama aja. Apaan nih? Sampai copot gini, coba. Ah, nggak bisa dibiarin lagi. Hmm. Sabar. Ini ujian. Ah, pengupas kacang super. Ada masalah, ya? Ada masalah, ya? Coba sini. Lagi-lagi deh, pustachio. Kupas dulu. Lihat baik-baik, ya. Pakai kulit kacang buat ngebuka celahnya. Nerti, kan? Wah, nggak perlu ngerusak kuku. Gampang juga. Kurih lagi. Makasih. Sampai jumpa. Hidupku jadi lebih mudah. Oke, semua. Bikinin popcorn, ya. Semoga enak. Popcorn? Uh, kayaknya punyaku udah jadi. Masih mentah semua, nih. Untung biji jagungnya bagus-bagus. Yaudahlah. Aku suka banget sama popcorn. Hmm. Kelihatannya enak. Kayaknya bisa dibikin lebih nikmat. Bener, saatnya nambahin perasa. Ini dia gunanya garam. Nggak usah banyak-banyak. Mantap. Oke, sedikit lagi. Sip. Jeret? Garamnya? Nikmat. Stop. Oke. Hmm. Tuang semua ajalah. Oke. Ini adalah menu andalanku. Huh. Ah, gini aja. Masakan nenek selalu yang terbaik. Pengen bikin yang manis-manis, nih. Nggak pake ribet kok. Nyalain kompornya. Masukin dulu bahan rahasianya. Sip. Ini dia bagian pentingnya. Campurin semua bahan. Hampir aja lupa. Kita juga butuh sedikit air. Mantap. Kalau udah, tinggal masak, deh. Desisnya mulai kedengeran. Uh, udah nggak sabar. Semua jagungnya mulai meletup. Coklatnya juga udah lumer, tuh. Coba icip dulu, deh. Hmm. Lezatnya. Wah, maha karya aku. Bikinanku langsung. Keren. Dia suka yang mana, ya? Lihat aja. Ini sih jelas enak. Kamu bikin apaan, sih? Oke. Wee, asin banget. Oke, yang ini kelihatan enak. Hmm. Nenek hebat. Wah, senangnya. Nenek menang. Hai, Bestie. Aku minum dulu, ya. Lagunya asik. Cukup. Uh, soda. Joget emang bikin haus. Makasih. Ntar joget lagi, ya. Dih, main ambil aja. Tuang gelas lain, deh. Sip. Akhirnya bisa minum. Bagi dong. Makasih. Aku haus banget, nih. Ih, aku tuh cuma pengen minum. Minta ya. Aku juga. Yang bener aja. Oh iya, aku tahu solusinya. Siapin tempat minumnya. Isi pake soda. Masih belum beres. Ambil ikat kabel kayak gini. Lalu pasang di handle tempat minum. Tekan wadah minumnya sampai meleot. Biar talinya nyampe ke corong. Bisa buat misi tiga gelas. Gak perlu nunggu lama. Guys, sodanya udah siap. Asik. Makasih, Emma. Pesta-pesta. Tiktok, liat nih jurus levitasi. Tapi bohong saatnya ngetes trik makanan. Tiktok, liat nih jurus levitasi. Ngemil yuk. Mantep banget. Ampun. Lucu banget. Rasanya hambar. Perlu gula. Wah, kok bisa sih? Kocak banget. Minumku mana? Hah, kemanisan. Gigiku bisa rusak nih. Kok gulanya jadi banyak gini? Nyebelin banget. Tapi masih bisa dibikin enak kok. Toplas selai ini pasti bisa dipakai. Tuang gulanya ke sini. Lalu ganti tutupnya. Abis itu pake obeng buat ngelubangin tutupnya. Puter-puter biar lubangnya tambah gede. Biar muat kesedotan. Udah pas. Jumlahnya selalu pas. Lihat soda ini. Dan ini semua milikku. Aku udah bisa ngerasain kenikmatan manisnya gula. Aku gak kuat nunggu lagi. Aku bakal seneng banget. Kamu cantik malam ini. Aku suka pilihan warnamu. Kamu, kamu melengkapiku. Kemahirilah. Aku gak pengen momen ini berakhir. Aku sayang kamu. Alex, Alex. Sadar. Kemarikan sodanya. Padahal hampir. Kamu tahu kamu gak boleh minum ini. Kata siapa? Aku punya cadangan. Nenek gak bakal nemuin aku di bawah sini. Aku harus cepat. Stop, Alex. Kau ketahuan sih. Nenek kecewa. Siapa peduli. Aku selalu punya rencana. Aku terlalu pintar. Ayo sembunyi di balik pohon ini. Kita akhirnya sendirian. Tunggu. Nenek di atas sini. Kamu gak bisa kabur dari Nenek. Nenek gak bakal nyerah. Tinggalin aku. Aku akan melindungimu, Soda. Aku pusing. Oke, berhenti lari muter-muter. Stop. Nenek susah kapas. Nenek gak kuat lagi. Hahaha. Nenek terlalu tua. Tata siapa? Nenek datang. Apa? Kenapa aku gak boleh bahagia? Yang aku pengen cuma soda. Nenek rusuh banget. Tunggu bentar. Aku punya ide. Ini pasti berhasil. Ambil potongan roti paling atas. Lalu, aku butuh gelas. Aha. Ayo pakai ini. Tekan deh ke roti. Ayo bikin lingkaran. Kayak gini. Lakukan hal yang sama sama sisa rotinya. Tapi ada satu yang kurang. Soda kalengku yang cantik. Tinggal taruh di dalam roti. Dan tutup pakai roti utuh. Oh, Nenek datang. Pura-pura polos. Kamu lagi ngapain? Kenapa tentu mencurigakan? Oh, oke. Silahkan bersenang-senang. Sabar dulu. Hiu, Nenek pergi. Aku gak percaya ini berhasil. Aku layak dapat ini. Bentar. Ini susu. Apa yang terjadi? Dia pikir dia bisa nipu aku. Trik itu pernah kupakai pas aku kecil. Apa? Balikin. Nyebelin banget. Semua orang bakal kagum sama makanan lezatku ini. Kuncinya adalah memakai bahan-bahan segar. Dari baunya, ayamku udah mateng nih. Pasti enak. Oh, agak lebih kering dari rencana aku sih. Tapi rasanya pasti tetap enak. Kayaknya masih bisa dibenerin nih. Uh, kenapa timerku gak bunyi? Coba. Uh, gara-gara kamu nih alarm gak guna. Aku harus berpikir cepat. Yes, aku tahu. Pinternya aku. Halo, aku mau pesan makanan bisa? Makasih. Oh, cepet banget. Makasih banyak. Hmm, baunya lebih enak daripada ayamku. Cakep banget ya nih makanan. Kalau taruh di piring, udah kayak bikinanku. Wah, tamu-tamuku gak? Ada bau-bau enak nih. Buat aku. Ini makanan bikinanku. Hati-hati, masih anget. Hmm, uh. Makanmu agak berantakan ya. Iya juga sih. Yaudah, segitu aja deh. Padahal rasanya enak banget. Hei, aku punya solusinya. Siap. Ambil kulit tortilla dan potong di tengah kayak gini. Abis itu, tambahin isian yang kamu mau. Seper empat, seper empat. Boleh topping, boleh juga saus. Lalu, lipat seperempat kayak gini. Satu lipatan, satu lipatan ya. Yang terakhir nih. Sempurna. Sekarang gak bakal tumpah. Bi, enak kan? Boleh sekarang makan taco wajib kayak gini ya. Tina, lihat ini dong. Toasternya nyamping. Dia lagi bikin roti keju. Gak perlu nyacar kemana-mana. Cerdas parah sih ini. Mau coba gak? Kalau roti keju sih, aku gak bakal nolak. Siap beraksi. Gimana kalau dibikin gini aja? Taruh rotinya, terus lapisi pake keju. Nah kan, rasanya juga pasti sama. Gak mungkin jadi donat kan? Masaknya bentar aja. Percaya deh, pasti enak kok. Giliranku. Ini sih lebih praktis. Gak perlu beresin nampannya lagi. Masukin aja ke sini. Udah mulai panas. Kejunya mulai lumer. Lihat nih. Matang sempurna. Berlapis keju lumer. Kayak ada bau asap. Tina, kamu nyium asap gak? Rotiku. Kok sampai kelupaan sih? Ya ampun. Duh, gagal total. Kalau pake oven ya bakal gosong. Ku bantuin, kak. Ini dia sumber apinya. Padamkan dulu pake air. Selesai. Udah aman terkendali. Perlu banget gitu ya. Parah. Nih, buat kamu aja. Aku emang lapar sih. Yang penting ada super heronya sih. Wah, sama dong. Makan dulu yuk. Pastanya bikin ngiler aja. Yang mana dulu nih? Emang bisa pake garpu? Comot aja lah. Kulitnya keras juga. Waduh. Hah? Kok pesen delivery juga? Oh, maaf. Kayaknya emang gak ngeh deh. Leganya. Oke lah, coba lagi. Ampun, gak copot-copot sih. Eh, bikin es mosi. Sedekahnya, Neng. Wah, makasih. Loh, budang buka nih. Kok bisa nyampe sini? Buang sampah kok sembarangan. Ah, gak maulah kalau bukan duit. Masih bekas. Aneh-aneh aja. Ah, kulit sialan. Taruh sini. Hahaha. Dia pasti gak gak paham sama ngakakku. Awas aja ya. Kalau udah kumakan, kamu bisa apa? Susah ngupasnya ya. Pakai garpu aja buat ngupas kulitnya. Terus ambil paket tangan. Gampang kan? Wih, bikin ngiler. Nih, udangmu. Hahaha. Kamu emang jagonya udang. Ah, lezat. Makasih. Tina, liat video ini deh. Perhatiin triknya. Tuang ke dalam soda. Warnanya sama aja. Kalau udah, masukin ke kulkas. Lalu tunggu. Udah siap. Bukan soda lagi. Tuh kan? Kita juga harus coba. Nih, sirup jagungnya. Kelihatan sama persis. Langsung mulai aja yuk. Mulai tuang. Tuangnya santai aja. Kecampur rata tuh. Tambahin pewarna hijau ini. Biar jadi jelly hijau. Sip. Bentar. Tambahin taburan dikit ya. Biar seru. Oke, jangan kebanyakan dong. Mantap. Tinggal selangkah lagi. Kocok-kocok. Cheers dulu. Masukin ke kulkas. Sampai dingin. Tinggal tunggu deh. Siap. Siap. Pasti seger nih. Kita uji hasilnya. Bersedia. Siap. Pencet. Beneran bisa. Rasanya kayak permen. Sprite. Cek punyaku deh. Taburannya emang mantep. Mau tekeran? Siap nyoba trik lain? Pastinya dong. Pizzanya bikin ngiler. Tapi motongnya kok gitu? Wow. Malah jadi kecil tuh. Tapi kelihatan normal aja. Menarik. Mau nyobain gak? Kayaknya di kulkas ada pizza. Katanya sih gak boleh disentuh. Sorry Kevin. Dia bakal ngeh gak ya? Biar kupotong. Iris di tengahnya kayak gini kan? Motong juga sebelah sininya. Pastiin tetep rapi. Bagus kan? Ambil irisan ini. Lalu tangkupin keduanya. Ambil nih. Aromanya lezat. Tapi gak cukup sampai sini. Cuil sininya dikit lagi. Bisa lah ya. Mantul. Kirain udah gak mau lagi. Jelas mau dong. Dikit lagi. Sip. Tada. Triknya brilian banget deh. Apaan tuh? Ada Kevin. Harus diberesin nih. Dia gak bakal tau kan? Udah mirip kayak pizza utuh. Buruan. Dah ada dia. Pits aku mana? Gak kalian embat kan? Enggak. Hah? Kok crucial banget? Menarik sekali. Makan di kamar aja deh. Hampir aja ketahuan. Wah, filmnya bikin lapar aja. Kalau ini sih emang gak ada duanya. Cocol ke coklat pasti mantul. Siap disantap. Masih lapar. Masih lapar. Coklatnya gentel. Pengen makan sepuasnya. Enak banget. Ups. Perlu dibersihin tuh. Serah deh. Yang penting enak. Hah? Kok udah abis aja? Nyebelin deh. Wah, acara apaan tuh? Oh, pake iklan segala. Eh, apa-apaan nih? Kelakuannya emang nih pasti. Tisunya juga kotor. Malah makin kotor. Bentar, bentar. Aduh, kok baru nyadar sih? Bersihin mana dulu nih? Hai, Thomas. Mau stroberi? Emma, udah ya? Please. Kan bisa pake cara lain. Tusuk sedotan dari bawah sini. Tekan terus sampai copot. Udah berlubang, tuh kan? Bagian mantulnya nih. Masukin coklat kesuntikan. Masukin secukupnya. Kalau udah, masukin sini. Sampai penuh. Gak pake nyecer. Keren dan gampang banget. Nyam. Coklatnya juga pas. Aku hebat kan? Yah, kok udah abis aja? Gak bisa dikorek nih. Tuh, beneran abis. Padahal kan aku suka banget. Buang aja deh. Udah kosong baru dikasihin. Ya maaf, gak sengancar kalap. Hmm, bisa lah pake trik spesialku. Tuang dulu susunya ke toples. Aduk-aduk pake sendok. Nah, kan jadi berbusa. Masukin ke cetakan deh. Kalau udah, tusukin sticknya. Terus masukin ke freezer. Jadinya kayak apa ya? Giler deh. Sabar dulu, Neng. Ah, iya. Jangan lupa taburin mesesnya. Wah, kelihatan lebih cantik. Khusus buatmu, Sofia. Tadi udah keburu mau buang coklatnya. Cerdas banget, Emma. Oh, wow. Lihat ini deh. Dia masukin banyak bahan ke wadah keripik. Potongan tomat, bawang segar, parutan keju. Oh, sama telur. Terus kocok-kocok bentar. Eh, beneran. Dia ngerebus keripiknya. Jadi gulungan dong. Dipotong-potong. Dan kasih cocolan. Oke, kita perlu nyoba ini. Udah ngiler. Ya ampun, semua bahannya udah tersedia. Eh, apaan nih? Lihat aja isinya. Uh, koin mewah. Pasti bakal bisa buat shopping shop. Ups. Seriusan deh. Koinnya udah kamu ilangin. Yaudah sih, kita perlu ngapain lagi nih. Bentar, aku punya ide cerdas. Tunggu bentar. Yuh, yang penting dia woles. Eh, ternyata masih ada satu lagi. Sip, udah ada keripiknya. Tuh, aku harus nyari duit nih. Eh, nggak di sini. Hmm, baunya gurih dan lezat. Misi, cuma mau ngecek bentar kok. Uh, ini sih enak banget. Aku kelaperan. Hap. Maaf, aku lagi butuh banget. Waduh, dia balik. Umpetin barangnya. Ih, sampe ngos-ngosan. Tapi bisa dapet kok. Duh, gerah banget. Oke, udah siap semua nih. Iya dong, masukin bahannya dulu yuk. Ada keju sama bawang. Tomatnya jangan sampai kelupaan. Abis itu masukin telurnya secara perlahan. Mantap. Gulung bungkusnya lalu kocok-kocok gini. Selanjutnya masukin ke panci. Ah, ini sih bukan kompor. Masaknya pake apa? Oh, gosokin tangan kita aja. Kayak gini. Ah, panas. Cepet, siniin pancinya. Oh, mantul. Oke, angkat dulu. Ah, tapi tanganku masih panas. Oke, yuh, udah mendingan. Wah, snek kita udah jadi. Kelihatan cantik. Potong dulu ah. Untung gak perlu pake pisau. Jangan lupa tambahin hiasan biar lebih mewah. Udah siap buat ngobain, rasanya pasti lezat. Oh, wow. Ini sih enak banget. Jenius. Pengen pamer jogetan baru? Tunggu dulu. Dilarang bawang makanan. Kamu perlu di-scan. Wow, ngeri amat. Oke, masuk aja. Hah? Stop. Apaan nih? Wow. Kasihin. Dibilangin gak boleh. Jago sih. Tapi belum pro. Dia gak bakal liat aku di sini. Ahem. Ngapain tuh? Sepatunya bagus. Tahu aturannya kan? Nyebelin banget. Pergi sana. Kamu kenapa? Petugasnya galak banget. Kita gak bakal bisa masuk. Tenang aja. Ada es krim nih. Enggak ah. Tenggorokanku sakit. Ada solusinya kok. Pake permen. Bentar deh. Aku bisa ngumpetin snekku pake ini. Keluarin semua permennya. Lalu siapin soda dan gelas kecil. Tuang sodanya ke gelas. Tambahin sedikit pewarna makanan. Biar gak keliatan kayak soda. Tambahin juga sesendok gelatin. Kalau udah masukin ke pipet. Tuang campurannya ke bungkus permen. Isiin sampe penuh lalu diemin. Lapisi atasnya dengan aluminium foil lalu segel. Stop. Buka tasmu. Apa aja isinya? Hmm. Pelega tenggorokan. Oke. Kamu bisa masuk? Yes. Aku berhasil. Pengen langsung ngemil. Ini kan buat tenggorokan. Hmm. Lezat. Hai guys. Rambutku lucu kan? Oh hai Tina. Wah ada cookies. Pas banget lagi lapar. Au. Kamu kenapa? Makan aja. Gak apa-apa kok. Gigiku bisa rontok nih. Keras banget. Wah iya. Bener-bener keras. Pasti bisa diakalin kok. Eh liat nih. Pake palu aja. Oke. Minta dihajar deh ini. Gak mempan. Cukup. Mau nantangi nih ceritanya. Gergaji. Pas banget. Kasih gas Paul. Pasti masuk FVP nih. Yuh. Capek juga ternyata. Eh beneran. Kok masih utuh? Dibikin dari apa sih ini? Jelas gak bisa dibiarin. Aha. Pake gergaji mesin aja. Wah. Wow. Nyisir kemana-mana. Oke. Udah beres. Seriusan. Gancur sedikit pun. Yaudah sih. Ngaku kalah aja deh. Kalo gitu. Wih. Tina. Nih liat. Oh. Jadi direndeng pake susu ya. Hah. Itu sih bubur kukis. Kita bikin kayak gini juga yuk. Masukin kukisnya ke gelas. Tambahin susu. Secukupnya aja. Nah kalo udah, pake sendok buat ngehalusin semua bahannya. Biar nyampur. Sip. Kita masukin ke microwave. Nyalain dulu. Terus diemin deh. Bentar aja juga mateng kok. Oke. Matengnya kayak apa ya? Wow. Mirip kue kukis mini. Taburin atasnya pake gula bulbok. Sama meses. Biar makin cantik kan. Yuk cobain. Oh wow. Beneran kayak kue kukis. Enggak. Scroll lagi. Bingo. Emang beneran bisa. Masukin ke microwave. Terus gimana? Hasilnya jadi kental. Diapain lagi nih? Tunggu dulu. Bisa gitu. Kita juga harus coba. Microwave? Cek. Siapin permen jellinya. Sama piring buat microwave. Liat warnanya deh. Bentar aja juga mateng. Buka dong. Buka. Buka. Awas panas. Keren. Siapin sedotannya. Lalu tiup. Berhasil. Keren banget kan? Rasanya juga enak. Mau lagi? Bikin gelembung sampai puas. Wow. Yang ini gede. Aku punya ide. Pake permen beruang aja. Ini nih favoritku. Moga aja bisa. Kita panasin dulu. Aduh. Lama banget sih. Beres. Udah mateng kan? Kok malah gak jelas gini? Bukan yang ini. Mungkin kurang lama. Kayaknya sih udah cukup. Aku kan gak masukin pisang. Oke. Semenit lagi. Tina pasti kebingungan. Taruh makanan lain. Luna. Ternyata olah kamu. Kabur. Aku mau makan. Abisin ya sayang. Apaan nih? Jadi gak selera. Emang bisa dimakan. Mirip kayak campuran semen. Masa harus nahan lapar. Gimana sayang? Hmm. Enak nek. Ku icip dulu deh. Semoga rasanya gak separah baunya. Ih. Keenak banget. Mana bisa dimakan. Harus dibuang semua. Untung bisa dimainin. Melucur. Melucur. Sempurna. Wow. Gawat. Pasti sakit banget tuh. Nenek gak apa-apa. Jangan main-main terus. Abisin. Aduh. Harus gimana coba. Bikin nenek makanan lezat ah. Mantul banget. Taruh kardus hati di atas panci. Tekan kayak gini dan tuang putih telurnya. Panasin sampai putihnya matang. Oke, udah siap. Untuk ngelepas kardusnya, iris area di pinggirannya. Jangan potong putih telurnya ya. Kalau udah, angkat perlahan dan masukin kuning telurnya. Kalau mau lebih rapi, pakai suntikan aja. Isiin terus sampai penuh. Dan tunggu sampai matang. Hmm, baunya enak. Hai, Nek. Ini buat Nenek. Oh, sayang. Kok repot-repot? Makasih ya. Bentuknya imut banget. Oh, wow. Lihat itu. Haha, cerdik dan lucu banget. Hai, pa. Aku udah pulang. Aduh, aku lapar. Perutku keroncongan. Suaranya berisik banget. Pa. Oh, iya. Lepas ranselmu. Sekarang duduk di meja. Ambil celemek ini, jadi kamu tetap bersih. Oke, ini piringnya. Sekarang papa siapin dulu. Ada mentimun di sini dan bakal papa iris. Ini dia. Eh, pa. Motongnya jangan berantakan. Stop. Oh, oke. Maaf. Papa bakal potong lebih rapi. Oh, gawat. Mentimunnya menggelinding dan hilang. Haduh. Tunggu bentar. Papa tahu harus gimana. Waktunya menelpon. Pa, aku lapar banget. Kenapa lama banget? Tenang. Oh, ini paket yang papa pesan. Yap, ini alat pengiris yang mewah. Semua bakal beres pakai ini. Papa lanjut motong mentimun dulu ya. Tinggal masukin mentimunnya ke alat ini dan tekan tuasnya untuk mengiris. Lihat irisannya. Lanjut ke wortel. Lihat potongan-potongan kecil ini. Oh, mau daun selada juga. Silahkan, Lizzie. Yay, akhirnya. Aku udah nyiapin garpu dan siap makan. Uh, aku suka mentimun. Apalagi kalau diiris. Enak banget. Makasih, pak. Iuh, papa lega dan papa senang lihat kamu senang, nak. Dia tuh ngajak aku jalan. Jelas dong aku iyain. Ada yang enak-enak nih. Mau gak? Aku duluan deh. Oh, sausnya gak pelit. Wah, asik. Hah? Harusnya kan ada udangnya. Beneran mie udang kan? Aku tahu deh cara ngambilnya. Pakai mata infra merah. Bingo. Nyangkut di bawah banget. Bentar lagi pasti dapat. Hmm, dah. Ih, kamu ngapain sih? Gak perlu dikorek juga kali. Gini nih. Buka aja sisinya. Kotaknya bakal jadi kayak piring. Hoho, mantul. Kelihatan udangnya. Ketemu juga. Oh, dicariin dari tadi juga. Hmm, makasih. Sama-sama. Aku juga mau nyobain. Episode kemarin lucu banget. Oh, adegan terakhirnya koncak abis. Au, gak bisa pelan dikit ya. Enakan di sini sih daripada di atas piring. Iya deh, iya. Selanjutnya apa nih? Kamu ingat kan pas kudanya jatuh? Oh, aku lupa kalau ada kuda. Waduh, makin serem nih. Eh, gimana kalau kabur aja? Ini pintu keluarnya. Kita tunggu aja sampai ngebuka. Wah, udah ngebuka tuh. Langsung aja. Satu, dua, tiga. Wuhu. Duh, gak pengen keluar aku tuh. Wuhu. Hahaha, acaranya emang lucu abis. Uh, udah pagi. Masih ngantuk nih. Yaudah deh, mending bikin sarapan aja. Makan telur enak nih. Hmm, kayaknya ada yang aneh deh. Gara-gara ngantuk malah salfok. Yaudah, bikin teh aja. Gak bakal ngaco kok. Mataku berat banget. Hah, aku bangun. Tehnya mana coba? Ya ampun. Nah, gini dong. Mantap. Ah, nikmatnya. Masih kurang manis. Aku perlu tidur lagi. Mending ngemil dululah. Biar ceria dikit. Susah dibuka nih. Ngebuka. Kenapa jadi gini? Oke, mungkin ada makanan lain. Wah, ramen. Favoritku. Gampang dimasak. Wow, gawat. Hancur lebur. Oh iya, kan ada triknya. Buka bungkus ramen dari sini. Ups, sausnya ambil dulu. Abis itu, masukin bumbunya. Dan tuang air panas. Hmm, baunya bikin niler. Nyam. Gak perlu mangkok. Yeay, bentar. Ayo kita panco dulu. Siap, dan Mulai. Hei, Kok gitu? Aku sering olahraga. Aku menang. Wow, Gak abis-abis. Aku belum pernah lihat popcorn sebanyak ini. Wow. Tunggu bentar. Jauh lebih baik. Mau juga? Silahkan. Tiddy emang selalu seru. Aku suka nonton film. Boleh bagi? Hmm. Enak. Tambah lagi ah. Oh, enak banget. Aku setuju. Hmm. Aku bisa makan ini selamanya. Astaga, enak parah. Mantap. Aku kenyang. Kamu dapet apa? Oh, aku hampir lupa. Hah? Gak ada isinya. Cuma satu popcorn kecil? Aku kenyang. Hmm. Oke, aku makan ya. Perutku. Aku makan terlalu banyak. Kamu bakal lama gak? Hmm, bau mentimun ini segar banget. Waktunya dipotong jadi salad. Hei. Hai, Pa. Hmm. Pa. Pa. Ada apa, Lizzie, sayang? Aku bosen. Mau main sama aku dan boneka monsterku? Nah, Papa lagi bikin salad. Nanti aja mainnya. Pa. Papa. Ayo gambar bareng. Aku punya kertas. Lizzie, Papa lagi motong sayuran untuk salad. Papa sibuk. Pa, lihat gambar ini. Aku ngegambar Papa. Lihat. Sayang, gambar itu bagus banget. Tapi Papa lagi sibuk. Huh, Papa jahat. Awas aja ya. Papa tukang marah. Nyeh, 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 nyeh. Eh. Papa mau bikin salad dulu. Paham? Gak boleh. Tomat Papa ku ambil. Sayang, ayo dong. Balikin. Sayang, stop. Papa gak bisa nangkep aku. Lari ku cepet. Jepet balikin. Nah, Papa gak bercanda. Tapi denger. Kalau kamu lagi bosen, mending makan camilan sehat ini. Oke deh kalau gitu. Tapi aku gak suka kulitnya. Keras banget. Gak bisa aku kupas. Aku butuh bantuan. Oh, pisau. Bentar. Kenapa kecil banget? Hei. Ada pisau lebih besar. Gak kurang besar. Itu yang aku butuhin. Kapak raksasa. Aku pengen kapak itu. Kemari. Sini kapak. Tidak. Tahan. Berhenti. Yuh, sayang. Kamu gak butuh kapak itu. Itu berlebihan. Lihat. Biar Papa kasih lihat caranya. Papa punya apel lain di sini. Sekarang tinggal putar pegangannya dan pengupasnya akan mulai mengupas. Seluruh kulit apel ini bakal terkupas tanpa ada sisa. Selesai. Hmm, kelihatan enak kan? Papa cicip ya. Wow, aku pengen nyoba juga. Oke, silakan. Selamat mengupas apel sesuai yang kamu mau. Yeay, tinggal diputer aja. Lihat, apelku langsung kekupas. Hmm, semua kulitnya hilang. Makasih banyak, Pa. Ya, dengan senang hati. Silakan makan semuanya kalau kamu mau. Kamu pengen salad Papa juga. Oke, gak masalah. Gapan semua PRku bisa kelar nih? Oke, kayaknya aku mulai ngerti. Ah, patah segala lagi. Aku ngapain sih? Aku gak ngerti sama sekali. Untung udah bikin kopi hitam. Oke, fokus. Aku seharusnya tahu jawaban soal ini. Coba ah, kerjain lagi. Kayaknya jawabannya B. Isi ulang kopi. Gini baru seger. Hmm. Ah, mataku udah mulai gak fokus. Oh. Ayo dong, jangan ngantuk dulu. Harus buka mata terus. Ah, PRku. Semuanya basah. Kacau deh semua. Aku ceroboh banget. Waktunya isi ulang. Kamu lagi ngapain? Kopimu tumpah ke PR besok. Ya, kasian banget sih. Andaikan aja aku bisa bantu. Eh iya, aku emang bisa bantu. Sini cangkirmu. Tutup kaleng kripiku pas banget nih. Harusnya sih gak tumpah lagi. Sampai mana tadi ya? Tidak! Wah, kopiku gak tumpah lagi. Lili jadi penyelamatku hari ini. Angetnya jadi lebih lama juga. Dia bisa bantu ngerjain PR aku gak ya? Selfie sama dia emang kacau parah sih. Malahan ya, matanya ke krop coba. Iya kan? Padahal bisa pake mode selfie. Dia bilang HP-nya jadul. Padahal kan karena kena air. Iya, sampe nyemplung ke WC coba. Parah banget sih. Oh, udah matang tuh. Udahan dulu ya. Tuh, lapar banget. Miku pasti mantep. Hah, gimana ceritanya? Kok malah jadi jeli gini? Yah, salah masukin tadi. Hai Tina. Kok manyun? Aku salah masak nih. Malah ngelelehin gamiber. Hmm, minta bantuan TikTok aja. Nih, rekam ya. Siapin piringnya dulu. Masukin permen warna-warni. Terus tuang deh jeli tadi. Atasnya kasih permen juga ya. Sip, tinggal tunggu kering. Permen pisang kita siap dimakan. Jadi bandu juga bisa. Kenyal banget. Pasti enak nih. Icip dulu ah. Minta yang umu dong. Favoritku tuh. Dia dimana sih? Oh, akhirnya. Seneng deh bisa ketemu. Aku pengen cerita. Pas lagi pesta. Hmm, pastanya enak nih. Aha, terus? Dia cakep banget. Bentar, aku mau makan juga. Sampai mana tadi? Oh iya, pesta. Ternyata dia pake baju itu. Ya ampun. Eh, Emma. Malu-maluin banget. Emma, spagetimu tuh. Lihat tanganmu deh. Tapi acaranya seru sih. Duh, lihat kepiringmu dong. Aku harus nyari solusinya. Ntar kamu juga datang ke pesta ya. Sayang banget kalau gak ikut. Cara makannya berantakan banget. Kayak tukang cukur aja. Bilh hikmahnya aja kali ya. Sudah seger pasti bikin mood lebih baik. Apa? Gak pernah begini sebelumnya. Apa artinya aku gak bisa minum ini? Oh, Lana, itu parah banget sih. Nah, udah pagi. Wah! Harusnya bangun sejam lalu. Gak ada waktu buat beli baju nih. Nyaris aja telat. Oh, iya. Ayo, lift. Cepet dong. Kok gak geret juga sih liftnya? Waduh! Baru juga dipasang. Oh, gak banget deh. 500 ribu kebuang sia-sia. Dan kayaknya pelajaran udah mulai. Semoga gak ada yang liat deh. Dan begitulah cerita soal Hercules. Coba, eee... Kamu? Maju dan baca PR-mu. Ya ampun. Ini pasti buruk. Flashdisk-ku dimana ya? Lubangnya mana sih? Gak keliatan. Apa kebalik? Makan permen enaknya sambil nonton. Shh, jangan berisik. Nge-prank Alice yuk. Aku mau nempelin ini di keteku. Pasti bakal epic. Sini deh. Hai, Alice. Eee... Kok gondrong banget? Kan bisa dicabut. Pastinya. Pinjem ya. Tuh, kan? Beneran bisa. Perutku mulai mowel. Rasain. Kocak banget deh. Suaranya juga aneh. Ngakak abis kayak kuda. Woy, kamu dengerin aku gak sih? Yah, dicuekin. Tuh, so dah. Kocok dikit gak apa-apa kan? Sudah cukup kok. Siap-siap kaget aja. Waduh. Muncerat kemana-mana. Rasain. Siapa suruh ngacangin aku? Eh, kamu aus gak? Siapin kamera dulu. Sentil dikit kalengnya. Makasih lho, sodanya. Hah? Kok gak muncrat? Gak seru deh. Gagal total. Alapun aku gimana? Oke, kocok dulu. Terus sentil deh. Oh, semoga gak nyembur. Wah, berhasil. Cuma disentil. Berani-beraninya ngerjain aku pake soda kocok. Udahlah, tinggal minum ribet amat. Tepasah.